Badik buntung jelit enam. Tianhe merasakan hatinya menjadi hangat, pedang dikembalikan kepada Suto Chiko serta katanya, pedang ini milikmu, sekarang aku sudah punya gaman, pedang ini lebih baik ku kembalikan saja. Suto Chiko menatap tajam, akhirnya menjawab, untuk pedang ini ku terima kembali. Tapi kudeputih jangan kau kembalikan juga kepada aku. Begitulah untuk selanjutnya mereka berkawan melanjutkan ke arah tujuan yang sama, sepanjang jalan ini riang gembira, hubungan mereka menjadi semakin kental. Sambil mendengar Suto Chiko berkata, sungguh aku kepingin punya adik semacam kau, lalu ia berpaling memandang Tianhai, tanyanya, apakah kau suka punya cici macamku ini? Sudah tentu aku sangat senang, Tianhe tersipu-sipu. Kalau begitu selanjutnya kau jadi adikku saja ya Tianhai manggut. Adik Tianhai teriak Suto Chiko dengan riangnya. Tianhe mengiakan. Kata Suto Chiko dengan berseri, setelah sampai di padang rumput, akan kukenalkan kau kepada sahabatku di sana, inilah adikku Houn Tianhai, tentu mereka akan kagum dan ketarik pada kau begitulah sambil bersendau gurau mereka maju terus. Suto Chiko dibesarkan di daerah padang rumput, teknik menunggang kudanya jauh lebih pandai. Meski kuda yang ditunggangi Tianhai kuda jempolan, dia harus kerahkan tenaga dan segala daya upayanya baru berhasil menyandak. Akhirnya mereka larikan kudanya berendeng dan pelan-pelan. Entah berapa lama sudah mereka tempuh perjalanan, sekonyong-konyong pandangan Suto Chiko terlongong melihat seseorang di kejauhan sana. Tianhai berpaling ikut memandang ke sana, jauh di sebelah sana tampak seorang pemuda yang mengenakan pakaian perlente, menunggang kuda menghampiri ke arah mereka, kudanya berlari pelan-pelan. Berubah air muka Suto Chiko, hilang seri tawanya, katanya kepada Hun Tianhai. Dia itulah Kim I Kiam Hek adanya. Sementara itu, tunggangan Kim I Kiam Hek sudah mendekat, dengan berseritawa ia berkata kepada Suto Chiko, Sudah lama aku tak jumpa kau. Apakah kau baik-baik selama ini lalu dengan lirikan ujung matanya ia pandang kepada Hun Tianhai. Dengan seksama Tianhai amat-amati Kim I Kiam Hek ini, usianya kira-kira 7-8 likuran. Tapi dari apa yang pernah didengar dari penuturan Suto Chiko Oran ini berhati culas, banyak tipu daya serta licik, sungguh sukar diraba. Dengan muka masam Suto Chiko berpaling kepada Tianhai, Nik, mari kita jalan bocah ini adikmu tanya Kim I Kiam Hek dengan ada heran, kenapa aku belum pernah. Dengar sebelum ini, Hun Tianhai menjadi muak melihat tampang orang, dengan menyeringai dingin ia ke perak kudanya, bersama Suto Chiko menerobos lewat ke depan. Kim I Kiam Hek menjadi penasaran, cepat ia membalikan kuda dan mengejar dengan kencang, begitu kejar-mengejar, sekejap saja lima li sudah dilampaui. Mendadak Suto Chiko menarik tali kekang menghentikan kudanya, katanya berpaling kepada Kim I Kiam Hek, kenapa kau mengejar aku terus. Sudah lama kita tak berjumpa bukan, ujar Kim I Kiam Hek dengan cengar-cengir. Ada beberapa patah kata hendak kukatakan kepada kau. Apa yang boleh? Semprot Suto Chiko gusar, kau punya mulut sendiri, siapa larang kau bicara. Sorot metu Kim I Kiam Hek beralih kepada Tianhai katanya, apakah dia benar-benar adikmu? Hun Tianhai menggeram gusar, katanya kepada Kim I Kiam Hek, apa-apaan maksud katamu ini? Kim I Kiam Hek tertawa sinis, katanya, kuduga hubungan kalian tidak terpaut sebagai kakak beradik saja bukan? Membesi muka Suto Chiko, sering ia melolos keluar pedangnya. Kim I Kiam Hek berkata dingin kepada Hun Tianhai, kau bisa mengakui bukan? Suto Chiko menggerakkan pedang menyerang kepada Kim I Kiam Hek. Lekas-lekas Kim I Kiam Hek menarik tali kekang berkelit ke samping tanpa balas menyerang. Tianhai berseru kepada Suto Chiko, Chiko Cici, kenapa kau ladeni orang gila ini? Dia maklum Kim I Kiam Hek memang sengaja memancing kemarahan dirinya, mungkin dia berniat turun tangan keji kepada dirinya. Berkilat sinar matu Kim I Kiam Hek, mulutnya terpentang tertawa lebar tanpa bersuara seakan-akan menantang, apakah kau berani? Apa kau tidak ingin tahu siapa aku? Sebenar-benarnya tanya Tianhai dengan seringai sinis. Kim I Kiam Hek tetap bungkam. Tianhai berkata dingin, aku inilah Leng Bin Mosim Hun. Tianhai, terkejut Kim I Kiam Hek, katanya bergelak tawa, apakah Hun Tianhai itu menakutkan? Kau menyamar atau meminjam namanya? Tianhai menjadi geli hatinya, aku menyamar Hun Tianhai. Berita tentang nama, julukannya itu memang rada keteelaluan jikalau dirinya benar-benar bermuka dingin berhati iblis, tanggung Kim I Kiam Hek ini tidak bakal dapat hidup lebih lanjut. Tianhai mandah menengus saja. Kim I Kiam Hek semakin menjadi, katanya kepada Sutow Chiko, jutru karena urusan Leng Bin Mosim itulah maka aku turun dari Tian Shan. Siapanya nak adikmu ini berani mencatut nama Leng Bin Mosim. Anggapmu dia palsu jengek Sutow Chiko, sampai di sini tiba-tiba ia terhenyak, terpikir olehnya bila orang benar-benar tahu kata-kata Tianhai adalah benar-benar, bukankah bakal menimbulkan kesukaran malah. Maka segera ia keperak kudanya serta berseru pada Tianhai, mari lanjutkan. Sekilas itu Tianhai melihat perubahan air muka Sutow Chiko, dasar cerdik ia pun dapat meraba kemana juntrungannya. Tercekat hatinya, kenapa aku begitu ceroboh dan tak kuasa menahan sabar, kalau sampai jejak dirinya tersiar luas bukankah bakal berabe. Bergegas ia cong telang kudanya cepat-cepat. Sekian saat Kim I Kiam Hek terlongom di tempatnya, tiba-tiba ia tersentak dari lamunannya, pikirnya, kenapa aku begitu line jelas sekali dia adalah Hun Tianhai, sungguh menggelikan aku menyangka dia mencatut nama orang ingin dia mengejar, tapi bila kecandak, mungkin Tianhai bisa bunuh aku supaya tutup mulut, lantas terkilas pikiran lain dalam benaknya, kenapa mereka harus lari? Apakah di belakang ada orang mengejar? Sementara itu, Tianhai dan Sutow Chiko sudah lari jauh, melihat Kim I Kiam Hek tidak mengejar mereka perlambat lari kudanya, kata Tianhai kepada Sutow Chiko, tadi hampir saja aku membunuhnya. Kau, apakah kau benar-benar Leng Bin Mosim? ILM usilatnya sangat tinggi, aku saja bukan tandingannya. Tianhai maklum orang tidak percaya, ia pun mandah tertawa-tawar, ujarnya, dia mengatakan turun gunung karena aku, entah dia punya urusan apa dengan aku? Sekarang tentu dia tahu bahwa aku tidak menipu dia. Mari kita lekas jalan, sekarang tidak perlu kau urus kenapa dia mencari kau yang penting kita harus segera tiba di Tian Shan. Tianhai juga maklum, seluruh kaum persilatan di kolong langit tengah mengubek jejaknya, apapun urusannya selain mencari perkara pada dirinya. Beberapa hari kemudian, dengan jalan cepat tibalah mereka di daerah Hosei di mana mereka sudah dekat di sekitar Tun Hong. Sepanjang jalan ini mereka melihat banyak orang berlalu-lalang dengan mengenakan pakaian ketat. Diam-diam timbul kewaspadaan mereka, mereka berjalan tergesa-gesa tanpa melirik pun juga, Tianhai tak tahu kemana dan apa tujuan mereka. Mereka maju terus, tanpa terasa satu hari telah mereka lewatkan lagi, namun mereka insaf bahwa musuh tangguh sudah mengintip di sekitar mereka, sulit dapat dipercaya begitu cepat mereka telah meluruk tiba. Di tempat duduknya Hun Tianhai berkata kepada Suto Chiko, Chiko Chichi, lebih baik kau lekas pergi saja, aku pikir. Tianhai serusut nolua Chiko tertawa merengut, kau panggil aku Chichi, sudah seharusnya aku melindungi kau, mana mungkin aku tinggal pergi, apakah kau sangka aku begitu penakut? Tianhai tertawa dibuat-buat katanya, jumlah mereka terlalu banyak kau di sisiku menjadi serba sulit untuk bergerak. Jadi kau anggap aku mengganggu kau malah ya, begitulah maksudku. Kenapa kau gunakan alasan ini untuk mengelakkan diriku, bukankah lebih baik kita bersama? Kedatangan musuh tidak sedikit jumlahnya, tapi belum kelihatan ada seorang pun yang benar-benar seorang tokoh kosen, takut apa? Memang tokoh kosen belum muncul, bila muncul sulit kami untuk melarikan diri, lalu secara mendadak ia bertanya, Chiko Chichi, bagaimana kalau kau naik kudep putih ini memburu ke Tian San minta bantuan? Sutau Chiko beragu sekian lama, akhirnya berkata tersenyum, untuk sampai di Tian San pulang pergi memerlukan 10 hari, lebih baik kita terjang keluar saja, begitu memasuki gurun pasir di sana adalah tanah tandus yang merupakan duniaku sendiri, padang rumput juga banyak terdapat sahabat karibku, setelah tiba di sana tak perlu khawatir lagi. Kecuali mereka menggunakan kekerasan, mungkin air minum saja sulit didapat. Hun Tian Hai menjadi melongot, pengetahuan Sutau Chiko ternyata begitu luas. Terdengar Sutau Chiko berkata lagi, mungkin kau kurang percaya, bila kami bisa menerjang keluar dari kepungan mereka, secepatnya kami bakal tiba di padang rumput, tak kala itu setelah menyaksikan sendiri terserah bila kau mau percaya. Mendengar penjelasan ini Tian Hai rada terhibur, pikirnya, para pengejar dari Tionggoan itu pasti belum sampai, untuk menjebol kepungan yang merintang di depan sekarang, agaknya tak begitu sukar, namun entah siapakah pimpinan mereka. Begitulah mereka terus melanjutkan ke depan, tak lama kemudian terlihatlah jejak musuh, setelah menuruni segugusan pasir, tampak di depan sana berjejar sebaris kuda-kuda kekar menghadang di tengah jalan, dipimpin oleh Kim I Kiam Hek sendiri. Setelah rada dekat Hun Tian Hai berdua menghentikan kudanya. Dari samping segera menerjang keluar dua penunggang kuda, mereka bukan lain adalah Yan Bun Siang Eng, dengan tunggangan diket perak kencang menerjang datang. Di empat penjuru serempak muncul sebarisan berkuda mengepung mereka berdua. Tian Hai memicinkan Matt menerawang situasi sekelilingnya, sebelah belakang adalah En Tiong It Ho Ling Ce Chu dan Ling Ir Loto. Sebelah samping sana adalah Im Hang Jiu Lim Bing dan seorang tua lagi. Musuh sudah memblokir jalan mundurnya pula, terdengar Kim I Kiam Hek bergelak tawa, serunya, para sahabat yang hadir ini ku kira banyak yang telah kau kenal. Hanya Jiang Si Chu dan Ngo Tok Jiu Lim Hon, dialah saudara tua dari Im Hang Jiu. Sekarang mari ku perkenalkan. Tian He menyapu pandang para pengepungnya, mereka tak lain adalah undangan Kim I Kiam Hek, dengan tawa-tawar ia menyahut, sungguh tak nyana, orang macam aku ini juga mengegerkan sedemikian banyak dedongkot silat besar. Kim I Kiam Hek bergelak tawa, serunya, memang tidak ku nyana Ling Bin Mosim yang menggetarkan jagad ini kiranya orang macam tampangmu ini. Aku khawatir kabar itu terlalu digedekan melampaui kenyataan. Tak nyana Kim I Kiam Hek macamu ini juga melebihi kenyataan begitu pengecut mengundang begini banyak orang untuk mengeroyok orang. Hektometer, mengotorkan mulut dan memerahkan kuping saja kalau dipersoalkan demikian sindir Sutow Chiko. Dasar Li Chi Kim I Kiam Hek tetap tertawa-tawa tanpa tersinggung kelihatannya, katanya, aku mendapat pesan orang lain, sudah tentu harus kulaksanakan sesuai dengan rencana, betapapun aku harus punya persiapan yang lengkap bahukan. Hun Tian Hai tersenyum mewah, meski banyak para pengepungnya, situasi yang lebih genting dan lebih besar pun sudah pernah dihadapi, walau ilmu silat mereka tidak rendah, namun bila dibanding dengan Bu Bing Loni, boleh dikata punya perbedaan antara langit dan bumi. Sebetulnya dalam hati ia sudah ambil putusan untuk menggunakan jurus pencacat langit pelenyap bumi, bagaimana juga aku tidak rela mati secara konyol, dan yang terpenting jangan sampai Sutow Chiko kena terlukakan atau cedera. Terdengar Rian Bun Siang Ing mendaham keras, lalu berkata kepada Hun Tian Hai, selamanya kami berdua anggap kau adalah murid Lem Siao Kong Sun Hong, tak nyana ternyata kau pun punya sangkut laut terat dengan Ang Huat Loko Ai. Apakah kalian punya permusuhan dengan Ang Huat Loko Ai? tanya Tian Hai. Ciyok Sing tertawa panjang dengan nada dingin katanya, bukan hanya permusuhan saja. Sementara itu Sutow Chiko menjadi heran dan kebat-kebit melihat sikap Tian Hai yang adem-ajam, apakah Tian Hai punya andalan yang dibanggakan untuk mengatasi mereka? Kenapa begitu wajar dan kelihatan tidak takut atau gentar sedikitpun? Jelas ku saksikan sendiri ilmu silatnya tidak lebih hunggul dari Bun Cuyok, kenapa sikapnya begitu tak kabur. Terdengar Hun Tian Hai berkata kepada Yan Bun Siang Ing, Begitulah baik, jikalau kalian sudi percaya, belum lama ini baru saja aku berhasil lolos dari kejarannya. Yan Bun Siang Ing saling pandang lalu mendengus menyatakan kurang percaya. Tanpa hiraukan mereka lagi Tian Hai berpaling menghadapi Lim Bing, katanya, tempoh hari kita pernah jumpa sekali, kau mengejar dan ingin meringkus aku, aku pun tak perlu banyak kata lagi. Tapi sekarang perlu ku tandaskan dan ku beri nasihat kepada kalian berdua, kalau tiada permusuhkan dendam kesumat, silakan kalian menyingkir cepat-cepat. Ucapannya memang bermaksud baik, namun Lim Bing menjengek dingin, makinya, Hun Tian Hai kematian sudah di depan mata, masih berani kau bicara besar menghina orang. Sekarang giliran Ien Tiong Ito Ling Cecu, berkata Tian Hai kepadanya, kau dan aku sudah lama berkenalan. Hari ini sudah tentu kau takkan sudi mundur, aku pun tidak akan melepasmu lagi. Hun Tian Hai, selakim Iqiam Hek tertawa, para hadirin di sini kebanyakan pernah menyaksikan ilmu silatmu, sekarang giliranku untuk belajar kenal sampai di mana tingkat kepandayanmu. Satu lawan satu, atau kalian maju bersama tantang Tian Hai tersenyum. Satu lawan satu dulu, kalau aku kalah terpaksa kau dikeroyok, begitu pun baik, siapa di antara kalian yang maju lebih dulu? Kami berdua yang menempur kau lebih dulu Yan Bun Siang ing tampil ke depan. Hun Tian Hai insaf bahwa Yan Bun Siang ing sukar dilayani, tempo hari gurunya bersama Pedang Utara berdua melawan mereka juga cuma lebih unggul sedikit. Walau dirinya sudah menelan buah ajaib, sayang Sabtu sepersepuluh dari khasiatnya saja tak dapat memperlihatkan perbawanya, untuk menghadapi keroyokan mereka berdua, betul-betul merupakan lawan tangguh. Dia termenung sebentar, sementara Yan Bun Siang ing sudah mengeluarkan Yan Habtu, katanya, bagaimana? Kau takut? Tian Hai tersenyum hambar, sahutnya, apa hanya kalian berdua saja? Kupikir lebih banyak orang lebih menyenangkan, terutama paling kusambut kegembira Tuan Kim I Kiam Hek dan I N Tiong Ito berdua untuk tampil sekalian. Melihat Tian Hai begitu rendah menilai mereka Chiyok Sing menjadi naik pitam, dengan menggerung ia berseru, kami berdua saudara jauh lebih cukup, buat apa tambah orang? Sembari kata gesit sekali mereka turun dari tunggangan, begitu menggerakan senjata terus menyerbu kepada Tian Hai. Tian Hai lompat berkelit turun dari kuda pula, sebelum kakinya menyentuh tanah tahu-tahu tangannya sudah menggenggam seruling putih bersemu merah itu. Dalam hati ia membatin, betapapun aku harus dekat dan bertindak secepat mungkin para pengejar dari Tiong Goan mungkin saat ini sudah bikin gegar dibulasi, tak lama lagi bakal menyusul tiba, kalau dapat lolos dari kejaran mereka ini, begitu memasuki gurun pasir, selamatlah kami berdua. Sementara ia berpikir Yan Bun Siang Ing sudah merangsak datang dari kiri kanan. Tian He mengegos menyingkir, dia insaf para musuh yang dihadapi merupakan tokoh kejam yang ingin mengambil jiwanya, kalau terpaksa aku pun harus bertindak tegas bunuh mereka. Terlihat seruling di tangannya berkelebat menangkis, bersama itu Yan Bun Siang Ing sudah lancarkan serangan gabungan gelombang ketiga. Dalam situasi yang mendesak begini terpaksa jurus pencacat langit pelenyap bumi untuk ketiga kalinya dikembangkan pula. Jurus pencacat langit pelenyap bumi ini sudah diakui sebagai ciptaan tunggal yang ganas dari Ang Huat Lomo yang sudah diakui sebagai iblis nomor satu di kalangan persilatan masa kini. Begitu jurus ganas ini berkembang, tampak selarik sinar putih kemerahan melebar laksana biang lala dalam gelanggang, Tian He sendiri setiap melancarkan serangan ganas ini pasti tidak mampu menguasai diri sendiri. Di saat melompat berkelit tadi sekaligus ia sudah menyingkir jauh dari kadudukan Sutou Chiko. Maka begitu melihat cahaya merah berkelebat, Yang Bun Sian Ing berseru kejut, serempak mereka lompat mundur berusaha lari menyingkir, namun sudah terlambat tanpa mengeluarkan suara bersama mereka menggeletak di tanah, di tengah leher mereka jelas bertapak sebaris garis merah. Pelan-pelan Tian He membasut keringat di dahinya, dengan pandangan terajam ia sapu para pengetungnya, termasuk Sutou Chiko semua mematung di tempatnya. Bergegas Tian He memburu maju menepuk Sutou Chiko serta berseru, Cici, mari lekas pergi. Sutou Chiko tersentak seperti sadar dari lamunan, begitu mengempit perut kuda bersama mereka congkelangkan ke depan. Kim Ikyam Hek sendiri juga terlongong di tempatnya, betapa tenar dan tinggi kepandayan Yan Bun Sian Ing, masa dalam segebrak saja mati di tangan Hun Tian He, walaupun mereka sadar, tapi siapa pula yang berani mengantar nyawa sendiri secara konyol. Sementara itu, dengan larikan kudanya berendeng Tian He menjadi semakin gelisah. Yan Bun Sian Ing pendekar rangkatan muda yang menjulang namanya, tiada punya permusuhan yang mengikat, namun kenyataan sudah mati di bawah serulingnya. Malah Sutou Chiko yang membuka kesunyian, katanya tertawa, kenapa kau? Begitu gelisah dan murung kelihatannya. Sebetulnya kalau kau tidak turun tangan ganas, mereka bakal bunuh kau. Tian He tertawa dibuat-buat, sahutnya, tapi mereka tak punya dendam permusuhan dengan aku. Seharusnya aku hanya memberi hajaran setimpal saja kepada mereka, tapi aku tak kuasa. Soal itu tak perlu diperbincangkan lagi, yang terang sekarang kita sudah berhasil menjebol rintangan pertama. Depan sana tanpa rintangan lagi, setelah lewat Giok Bun Kuan tanah nan luas itu adalah duniaku sendiri. Tian He berdaya untuk melegakan hati, katanya, sungguh aku kagum dan ketarik sekali, sejak kecil sudah hidup bebas dan berderap di padang pasir nan luas segar. Apa benar-benar? Kalau begitu lekaslah jalan lebih cepat lebih baik. Bersama mereka pecut kuda lalu memberdal bagai terbang ke depan. Hari kedua hampir maghrib mereka sudah tiba di luar perbatasan Giok Bun Kuan, dari jauh pintu gerbang sudah kelihatan. Tian He menjadi girang, tempat yang dituju sekarang sudah tiba, masa depan bakal langgeng tanpa mengalami berbagai kesukaran. Tengah ia berpikir, Su Tau Chiko berkata, lekas. Dik. Mari berlomba, siapa lebih dulu sampai di sana tanpa menanti jawaban ia ke perak kudanya lebih dulu. Sudah tentu Tian He tak mau ketinggalan, cepat ia pun congklang kudanya memburu dengan kencang. Waktu hampir sampai di pintu gerbang ia berhasil mengejar Su Tau Chiko, mereka lari jajar, baru saja hampir menerobos lewat pintu gerbang, sekonyong-konyong sesosok bayangan abu-abu meluncur turun dari tengah udara, segelombang angin pukulan telapak tangan seketika menyurut mundurkan Tian He dan tunggangannya. Menegak alis Hun Tian He, amarahnya berkobar gesit sekali ia mengendalikan tunggangannya lalu memandang ke depan, kiranya adalah janteng lojin. Dalam pada itu Su Tau Chiko sudah membedal lewat pintu gerbang giyok bun koan, tiba-tiba ia tidak dengar Tian He mengejar datang, dengan kaget ia berpaling dan menarik tali kekangnya, tunggangannya berdiri dengan kedua kaki belakang dan bebenger panjang, sedikit gunakan tenaga ia putar haluan kudanya membalik. Tampak bun Tian He tengah dirintangi seseorang di sana, cepat ia memburu balik. Setelah dekat terlihat Tian He tetap duduk di atas kuda sedang berhadapan dengan seorang tua ubanan, orang tua itu pejamkan matu dan duduk bersila di tanah. Hun Tian He terlongong di tempatnya, cepat ia mendekat dan bertanya, Dik, siapakah orang ini? Dia menghalangi kau. Beliau adalah janteng lojin. Dia, pelan-pelan si tua pelita membuka mata, katanya, Hun Tian He, janjimu terhadapku tempo hari kau buang kemana lagi? Tersipu-sipu Tian He melompat turun terus menyembah, sahutnya, ciampua, wampu terdesak oleh keadaan, terpaksa harus kulakukan. Tempo hari siapa yang bantu kau meloloskan diri dari kepungan jengek si tua pelita, Ang Hawat Loh Koei bukan? Hun Tian He menggut-manggut dengan hambar, ia insaf bahwa hari ini dirinya bakal menemui kesukaran lagi. Mengandal tenaga pukulan si tua pelita tadi, jelas dirinya bukan tandingan. Dengan murka si tua pelita mendengus, serunya, sebetulnya aku masih menaruh setitik harapan kepadamu, tapi sekarang aku jadi menyesal kenapa tempoh hari aku tidak beri hukuman mati saja sehingga dalam bulim terjadi gelombang huru-hara yang berkepanjangan. Hun Tian He terbungkam. Dari samping Suto Chiko menyela bicara, Lo Chiam Pua, kabar angin dikanggung tidak boleh dipercaya. Tanpa melirik terhadap Suto Chiko, si tua pelita berkata kepada Hun Tian He, dulu melihat kau mengalami bencana, bermusuhan lagi dengan Bu Bing Loni, aku menaruh kasihan dan sayang akan bakat dan kepintaranmu, baru ku beri petunjuk sebuah jalan penerangan, sekarang, ia berhenti sejenak lalu meianjutkan, dulu aku kebacut melepas budi kepada kau, maka hari ini aku pun tidak sudi memukulmu mampus, cepat kau kembali. Tidak kuijankan kau keluar dari Giyok Bun Koan. Bagaimana mendengar guntur di pinggir telinga Hun Tian He tersentak kaget dan menjubelek di tempatnya. Suto Chiko juga tertegun sejak mula ia tidak senang melihat sikap si tua pelita yang begitu sombong, ia berteriak dengan keras, itu tidak mungkin. Hun Tian He menghirup hawa, dia pandang Suto Chiko memberi tanda supaya ia tidak banyak bicara, ia menyembah lagi serta berkata kepada si tua pelita, Chiang Pua, Hun Tian He memikul dosa yang pantas dihukum mati. Tapi Chiang Pua harus beri kesempatan kepada ku untuk mencuci bersih nama baikku. Aku percaya dosa Hun Tian He belum setimpal sampai harus dihukum mati, bila Chiang Pua bijaksana harap memberi jalan kepada Wampua. Si tua pelita mendelikan matanya, makinya, dosamu pantas aku melenyapkan jiwamu, keputusan sudah kuambil tidak mungkin digugat lagi. Hun Tian He tertawa-tawar, pelan-pelan ia bangkit serta katanya, selama hidup ini baru sekarang Hun Tian He minta kepada orang, soalnya sakit hati keluarga belum terbalas, tuduhan penasaran belum kuhimpas, sampai di sini ia merandek, ia tahu bila dia tak boleh keluar dari giyok bun koan, jelas su toong citu juga pasti tak mau tinggal pergi begitu saja. Tiba-tiba ia tertawa melolong, serunya, Chiang Pua, jiwa Hun Tian He tidak perlu dibuat sayang. Aku tahu bila aku kembali kaum bulim di Tiong Goan pasti tidak mau melepas aku. Tapi su toong cici tidak seharusnya ikut kerembet dalam persoalan ini, Chiang Pua harus memberi izin supaya aku dapat mengantarnya keluar giyok bun koan, sampai di Tian San. Si tua pelita merenung sesaat lamanya sahutnya dingin, kalau mau pergi dia bisa jalan sendiri, aku tidak sudi banyak usil. Su toong ciku tertawa kepada Hun Tian He katanya, dik, kita senasib sepenanggungan meski bukan saudara sekandung namun hubungan kami lebih herat lebih kental, kalau kau tidak bisa keluar, aku pun takkan tinggalkan kau, kenapa kau minta kepada orang? Sekonyong-konyong berkobar hawa amarah di rongga dadah Hun Tian Hai, kalau dirinya tidak bisa keluar pasti su toong ciku bakal ikut berkorban karena dirinya, dengan murka ia berkata pada si tua pelita, masa kau tidak punya perikemanusiaan? Perikemanusiaan teriak si tua pelita, matanya berkilat-kilat, ang hawat loko ai bunuh 70 lebih anggota keluarga ku di mana perikemanusiaannya? Hun Tian Hai menggerung gusar, seutas sinar merah melayang di tengah udara, seruling di tangannya mendadak meluncur menutup di tengah alis si tua pelita. Si tua pelita terloroh-loroh dingin, tubuhnya melejit terbang berputar di udara sebat sekali ia ulur tangan kanan, cukup dengan gerak ulu rodot tangannya itu, ia sudah mendesak mundur Hun Tian Hai. Hun Tian Hai maju menyerang lagi dengan sengit, seluruh tenaga dikerahkan untuk melancarkan hentian liong citsa laksana seekor naga terbang menari tubuhnya juga melejit mumbul ke atas, seruling di tangannya laksana ular hidup merangsak dengan gencar. Tapi dengan unjuk tawa dingin, kedua tangan si tua pelita ditarikan rapat, tenaga pukulannya cukup menggetar mundur Hun Tian Hai lagi. Urusan sudah sedemikian lanjut, tanpa banyak pertimbangan lagi segera Suto Chiko melolos pedang iknut menyerang kepada si tua pelita. Si tua pelita menggertak keras, kedua tangannya melintang terus didorong ke depan, segelombang angin topan bagai hujan badai menerpa ke arah mereka berdua, kontan mereka terdesak mundur sempoyongan tiga tombak jauhnya. Hun Tian Hai berteriak, Ciam Pua, apakah kau harus membiarkan Wampu tenggelam dalam tuduhan penasaran ini? Si tua pelita tidak menjawab. Dik, ujar Suto Chiko, buat apa kau banyak bacot terhadapnya, kalau tidak bisa terjang keluar, pasrah nasib saja. Hun Tian Hai terpekur di tempatnya, rada lama kemudian baru mengutik kepala berkata pada Suto Chiko, Chiko Cici, kau keluar seorang diri dari Giyok Bun Koan, aku pasti berusaha untuk menyusul kau. Suto Chiko tertawa ewa, sahutnya menggeleng, apa-apaan katamu ini, tidak bisa. Cici, ujar Tian Hai rawan sambil menunduk, inilah sebuah permintaanku pada akhir hidup ini, masa kau tak sudi melulusi permohonanku ini? Tidak, sahut Suto Chiko tersenyum hambar, urusan lain boleh dipertimbangkan, soal ini tidak tawar-menawar lagi. Tian Hai menghela nafas, ujarnya, beliau pernah tanam budi kepada aku, tapi, mari kita coba sekali lagi ajak Suto Chiko sambil tersenyum. Pegang hati Tian Hai, katanya, baiklah akanku coba sekuat tenaga, harap Cici mundur rada jauh. Setelah Suto Chiko mundur, Tian Qi mulai mengerahkan tenaga mengempos semangat. Seluruh kekuatannya dipusatkan pada seruling di tangan kanan, di mana ia bergerak untuk kesekian kalinya ia lancarkan jurus pencacat langit pelenyap bumi. Kahaya merah dadu berkembang melebur udara terus menerjang ke arah Situa Pelita. Situa Pelita bergelak tawa dengan murkanya, seenteng asap tubuhnya melejit tinggi mengembangkan ginkangnya yang tinggi tanpa kurang suatu apapun di antara gubatan cahaya merah dadu itu. Di tengah gelak tawanya, tiba-tiba ia menukik menerkam dengan rangsekan hebat. Tian Qi terkejut, serulingnya menggetar hebat melancarkan salah satu jurus dari Gin Ho Semse yang terakhir, Taem Lian Hun Inhab yang ampuh dan rapat, sembari memela diri ia balas menyerang akan rangsekan Situa Pelita yang lihai ini. Tapi dasar kepandaian terpaut terlalu jauh, betapapun Tian Hai sudah kembangkan kemampuannya, tahu-tahu ia merasa pergelangan tangan kesemutan, seruling di tangannya sudah terampas oleh Situa Pelita, bukan sampai di situ saja sepak terjang Situa Pelita, dengan seruling rampasannya ia menutup ke jalan darah Hau Uciat Hia Tian Hai. Tian Hai tahu dirinya takkan luput dari kematian, dalam detik-detik menentukan itu ia sudah pejamkan mati saja menanti ajal. Tapi serambut sebelum seruling di tangannya mengenai sasarannya mendadak Situa Pelita membatalkan niatnya. Dengan jumpalitan ia melesat mundur, dengan seksama ia amati seruling di tangannya, lalu katanya sambil membuang seruling ke arah Huan Tian Hai, sebetulnya siapapun yang berani menggunakan jurus pencacat langit pelenyap bumi atas diriku harus ku bunuh. Kali ini kau menggembol HWI Hang Xiao, mungkin kau punya hubungan erat dengan majikan Go Hang Lo, memandang muka beliau kuampuni jiwamu. Selanjutnya awas kalau kau berani menggunakan jurus ganas ini, takkan ku beri ampun lagi. Huan Tian Hai menjemput kembali serulingnya lalu berdiri menjubelek. Tian Hai, apakah kau takut mati? Tanya Suto Chiko sesaat kemudian. Dengan tertawa sombong Tian Hai menjawab, mana aku takut mati? Lalu kenapa sikapmu begitu bimbang? Kalau tidak bisa keluar giyok bun koan, mari kita terjang balik ke Tionggoan, seumpama mati harus secara gemilang. Sungguh haru perasaan Tian Hai, dengan tertawa rawan ia berkata kepada si tua pelita, dulu kau tanam budi kepadaku, kebaikanmu itu takkan ku rupakan. Tapi peristiwa hari ini bila mana Huan Tian Hai masih tetap hidup, akan datang suatu ketika bakal menuntut balas, setelah berkata bersama Suto Chiko ia putar balik menunggang kuda. Dengan murung si tua pelita angkat kepala memandang punggung mereka semakin jauh. Hatinya mulai menyesal, namun pikiran lain lantas menghibur sanubarinya, dengan putar balik ini cepat atau lambat mereka bakal menempuh jalan kematian. Tetapi gadis yang bernama Chiko itu, membuat hatinya kurang tentram. Sepanjang jalan ini Tian Hai berdua tidak banyak bercakap lagi, entah berapa jauh sudah mereka tempuh, akhirnya Suto Chiko membuka kesunyian, Tian Hai, kau memikul dendam kesumat keluarga, betapapun harus tetap hidup, kalau kau dapat hidup terus, seumpama aku harus berkorban juga lah. Tergugah perasaan Tian Hai, katanya tertawa, Cici, kenapa kau berkata begitu, bila kau mati, aku pun tak ingin hidup sebatang kara. Suto Chiko tertawa hambar tanpa bicara, tiba-tiba mukanya berubah tegang memandang ke depan. Tampak di depan sana mendatangi serombongan penunggang kuda, itulah rombongan Kim Ikyan Hek. Begitu melihat mereka berdua Kim Ikyan Hek dan lain-lain, menjadi melongo di tempat duduknya. Tian Hai hanya mendengus saja, bersama Suto Chiko mereka maju lebih lanjut. Setelah dekat, berubah air muka Kim Ikyan Hek, seringainya sinis, sungguh besar nyali kalian. Seluruh tokoh kosan dari Tionggoan sudah memburu tiba, kalian berani putar balik. Siapa di antar kalian yang berani maju demikian tantang hun Tian Hai? Tiada seorang pun yang berani tampil ke depan. Sudah tentu siapa yang berani mengantar jiwa secara konyol di bawah serangan ganas Tian Hai. Bab 1 Tian Hai dan Suto Chiko bersama mengeperak kuda menerjang maju. Kim Ikyan Hek dan lain-lain lekas-lekas menyingkir ke samping memberi jalan. Dengan menyeringai dingin hun Tian Hai berdua menerobos lewat dari rombongan mereka terus membedal ke arah timur. Memandang punggung Tian Hai berdua, Kim Ikyan Hek menjengek dingin, mereka menuju ke timur hanya mengantar kematian belaka. Tak perlu kita banyak capek lagi. Kira-kira satu hari sudah lewat, Tian Hai terus menuju ke timur, kini mereka sudah memasuki daerah Tunyong. Tiba-tiba tampak dua penunggang kuda mencoklang mendatangi dengan cepat. Dengan ketajaman metu, Tian Hai dari jauh ia sudah melihat jelas kedua orang ini mengenakan seragam putih jelas adalah anak buah partai putih. Setelah dekat begitu melihat Tian Hai berdua, kedua orang itu lantas menghentikan kudanya setelah saling pandang lantas maju bertanya kepada Hun Tian Hai, cuan ini apakah Hun Tian Hai huntai hiap adanya? Benar-benar sahut Tian Hai lantang. Ia tahu bahwa rombongan kaum persilatan Tionggoan yang mengejar sudah tiba. Pangcu kami ingin bertemu dengan kau, demikian salah seorang itu berkata, beliau memberi perintah bila bertemu dengan Hun Tai hiap, supaya mengatakan sebagai pendekar yang menggetarkan bulim, bila tidak takut supaya tak usah lari lagi, sebentar beliau bakal sampai. Tian Hai mandah tersenyum simpul, ujarnya, Bun Pangcu akan tiba? Memang kami hendak menuju ke Tionggoan kalian boleh pulang dulu, laporkan pada Bun Pangcu bahwa kami segera datang. Kedua orang merasa di luar dugaan, sekilas mereka pandang Hun Tian Hai dengan pandangan ragu dan bimbang, seolah-olah mereka curiga bahwa orang yang dihadapi ini bukan Hun Tian Hai. Melihat sikap mereka Hun Tian Hai tersenyum geli serunya, tidak akan salah, akulah Hun Tian Hai adanya bersama kedua orang itu merangkap tangan menjura lalu lari balik. Hun Tian Hai pandang Suto Chiko mereka larikan kudanya pelan-pelan, ia insaf bahwa pertempuran mati hidup yang bakal menimbulkan banjir darah segera akan terjadi. Mereka maklum lawan terlalu berat betapapun diri sendiri bukan tar dengan mereka. Kira-kira setengah jam kemudian, tampak di kejauhan sana debu mengepul tinggi terbawa angin, serombongan orak berkuda tengah mendatangi dengan cepat. Berkilat biji metu Hun Tian Hai, betapapun ia tidak bisa menghilangkan rasa sesal dan terima kasihnya kepada Suto Chiko. Pelan-pelan ia menunduk diam-diam ia berdoa kepada Tian Yang Maha Kuasa supaya menolong jiwa Suto Chiko. Tak lama kemudian derap kaki kuda semakin riu mendatangi, debu membumbung memenuhi angkasa. Waktu Hun Tian Hai angkat kepala, puluhan muka yang sangat dikenalnya sudah berjajar di hadapannya. Terutama Bun Chu Giok yang paling dikenalnya, di sampingnya bercokol seorang padri tua. Meta padri tua ini meramelek memancarkan sorot berkilau, wajahnya halus walas asih namun mengandung wibawa. Kelihatan Chi Hei berada di belakangnya. Selayang pandang lantas Hun Tian Hai tahu bahwa padri tua yang dihadapi ini pasti adalah Xiao Lim Chiang Bun Jin Te Chia Tai Su. Te Chia Tai Su mengamat-amati Hun Tian Hai sebentar, lalu berkata, pihak Xiao Lim Bey kita selamanya tidak ikut mengurus pertikaian bulim, tapi kali ini terpaksa sebagai Xiao Lim Bey Chiang Bun Jin. Aku harus turun gunung sendiri, mengundang dan mengumpulkan para kawan pendekar untuk menghalau kamu. Chai Hei juga insaf melulu perdebatan mulut tidak akan dapat membereskan pertikaian, demikian ujar Hun Tian Hai tersenyum, sungguh aku sangat menyesal hanya karena perkara. Yang tiada juntrungnya ini sampai membuat susah para pendekar. Apalagi tokoh agung sebagai Tai Su ternyata pun ikut dipermainkan tanpa sadar, sungguh aku merasa penasaran dan malu. Sebagai pejabat tertua dari Xiao Lim Bey yang diagungkan di kalangan bulim, sebagai partai terbesar, Te Chia Tai Su mana sudi dicercah begitu hina, lambat-lambat ia berkata, sebetulnya aku sendiri tidak perlu datang. Tapi malam itu si Chu bertandang ke Xiao Lim si sayang Su Heng melepasmu pergi, apalagi sepak terjangmu setelah turun gunung begitu buruk dan bikin keonaran di Kang Ou. Sebagai Chiang Bun Jin Xiao Lim Bey, aku pantang membiarkan nama baik Xiao Lim Bey hancur lebur karena perbuatanmu. Alasan pemelaanmu. Su Heng sudah beritahu kepada aku. Beliau pun merasa sayang, dengan bakat dan kepintaranmu ternyata nyeleweng kedialan sesat. Sekarang kau harus segera bunuh diri, atau harus menerima hukum keadilan bulim. Tian Hei bergelak tawa, serunya lantang, Hun Tian Hei masih punya banyak urusan yang belum selesai dikerjakan, mana boleh bunuh diri. Tai Su membawa begini banyak tokoh-tokoh silat bulim kemari, aku lebih suka menantang berkelahi dengan kalian. Tai Hei segera tampil ke depan Tai Chiata Isu, katanya merangkap tangan, Tit Ji suka menempur Hun Tian Hai seorang diri, bila kewalahan harap diganti orang lain. Tai Chiata Isu sedikit mengangguk. Tai Hei segera maju ke depan Tian Hai, katanya, harap Si Chu memberi petunjuk. Tai Hei Su Hu, Tempo hari kami pernah bersuah, sebagai murid lem Si Au aku menggunakan seruling sebagai senjata, harap Chi Hei Su Hu suka memberi pelajaran. Chi Hei menunduk hidmat, sahutnya, Si Au Cheng menggunakan capewe Elo Han Chiang untuk menghadapi Tian Leong Chit Se. Tian Hei tertawa lebar, pelan-pelan ia keluarkan serulingnya, tanpa banyak bicara lagi ia mulai menyerang kepada Chi Hei. Gesit sekali Chi Hei berkelit, berbareng sebelah tangannya bergerak miring seperti golok membacok ke arah Hun Tian Hai, tenaganya begitu besar membawa deru angin yang keras, terang lewekangnya tidak lemah. Hun Tian Hai membekal seruling menempur lawannya yang bertangan kosong, sudah tentu ia tidak mau direndahkan demi gengsi, maka ia bergerak selincah mungkin untuk secepatnya dapat merobohkan lawan. Begitulah dengan kaya si Nyong Wijiong tubuhnya melambung tinggi, serulingnya menukik turun dengan jurus serangan Hun Leong Pian Yei U mengetok ke batok kepala Chi Hei. Chi Hei adalah salah seorang angkatan muda Si Au Limbe yang paling dibanggakan kepandainya. Melihat serangan dasyat Hun Tian Hai, hatinya rada bercekat, ia tidak berani menyambut secara kekerasan tangkas sekali ia menjejakan kaki melejit mundur menghindar. Namun Hun Tian Hai sudah kebajut mengembangkan permainan Tian Leong Chitse untuk mengekang jalan mundur Chi Hei, dalam 30 jurus musuh dibuatnya kebuakan seperti burung dalam sangkar, dalam suatu ketika dengan ringan sekali seruling Tian Hai dapat menutup bolong lengan baju Chi Hei, kemenangan sejurus ini cukup membuat Tian Hai unggul segera ia lompat mundur. Demikian juga Chi Hei segera merangkap tangan bersabda Buddha lantas mengundurkan diri. Dengan seksamateciat Tai Su pandangan Hun Tian Hai hatinya dirundung rasa heran mengapa orang macam Hun Tian Hai bisa tersesat begitu dalam, benar-benar merupakan suatu kerugian bagi kaum persilatan khususnya. Melihat orang pandang dirinya begitu rupa, lambat-lambat Hun Tian Hai berkata, Tai Su, persoalan hari ini merupakan tanggung jawabku seorang. Betapa pun jangan sampai meremit Chi Ko Chi Chi. Sambil memicinkan Matthew, teciat pandang Suto Chi Ko. Suto Chi Ko mendengus, ancamnya, Bila kalian mau bunuh dia, terlebih dulu harus bunuh aku. Di sebelah sana terdengar Bun Chu Giok terkekehina, maju beberapa langkah ia berkata kepada teciat Tai Su, Tai Su, urusan ini merupakan persoalan pihak butong kami, biar aku Bun Chu Giok yang bereskan Hun Tian Hai. Suto Chi Ko menggerung gusar tanpa buka suara. Terdengar teciat Tai Su tertawa, Bun Pang Chu adalah murid tunggal Che Hun To Tiang, sudah tentu aku berlega hati. Bukan saja Hun Tian Hai murid Lem Siao Kong Sun Hong, dia pun memperoleh pelajaran dari Ang Huat Lomo, sekali Bun Pang Chu jangan pandang ringan padanya. Jurus pencacat langit pelenyap bumi itu harus hati-hati kau hadapi. Bun Chu Giok mengiakan sambil memutar badan, cambuk perak dan pedang mas dikeluarkan bersama, Suto Chi Ko segera tampil di depan Tian Hai, katanya, biar aku yang layani dia, sembari bicara ia melolos pedangnya. Berubah air muka Bun Chu Giok, desisnya dingin, bukan kau yang ingin ku gasak. Tapi akulah yang hendak menggasak kau kata, Suto Chi Ko dengan geram, lama tahun sudahkah sebagai pejabat Pang Chu, ingin aku melihat sampai di mana kemajuan silatmu. Tar Bun Chu Giok mengayun cambuknya, serunya, siapa sudi menyinggung masa lalu Bun Pang Chu sudah lama kenal di atanya T. Chia Tai Su. Dia murid Tian San Lolo yang telah dibuang, Giok bin HW IHU Suto Chi Ko adanya. Dulu memang aku akrab dengan burunya. Ya, dan kau adalah murid kesayangan C. Hun To Tiang, Jengek Suto Chi Ko. Belum lama berselang kau dan Tian Hai adalah kenalan kental, sekarang menjadi musuh besar malah, apakah yang menjadi sebabnya, ku kira kau paham sekali. Bun Chu Giok berteriak gusar, pedang masnya terayun terus menyerang dengan sengit kepada Suto Chi Ko. Dalam gebrak permulaan masing-masing pihak memang sama keluarkan kepandaian simpanan yang hebat, tapi meski kepandaian Bun Chu Giok cukup tinggi, namun Suto Chi Ko menang dalam gerak kelincahan tubuhnya, ilmu pedangnya pun cukup tangkas dan gesit untuk waktu dekat walaupun bersenjata dua gaman. Bun Chu Giok tidak kuasa mengurung musuhnya. 50 jurus kemudian Bun Chu Giok kembangkan enghang KPWH yang dikombinasikan dalam permainan pedangnya. Tubuhnya mendadak bergerak semakin cepat. Sudah tentu Suto Chi Ko mengenal permainan jurus enghang KPWH yang lawan, diam-diam ia pun bercekat hatinya karena gugup ia menjadi terdesak di bawah angin. Hun Tianhai sendiri pernah juga menyaksikan permainan enghang KPWH yang, namun dalam kombinasi permainan pedang yang lihai ini sungguh membuatnya lebih takjub. Melihat Suto Chi Ko semakin terdesak, kelemahannya menjadi semakin kentara, tanpa banyak pikir lagi. Tianhai segera menerjang maju seraya membentak, cukup satu jurus serangan serulinya lantas mendesak mundur Bun Chu Giok, katanya kepada Suto Chi Ko, serahkan padaku. Hitam lega muka Bun Chu Giok, dengan menggeram seperti harimau kelaparan, ia mengumbar panas hatinya, ingin hari ini mencoba betapa besar perbawa jurus pencacat langit pelenyap bumi yang paling kau banggakan itu. Hun Tianhai menyapu pandang seluruh hadirin, lalu berkata tawar, Bun Pang Chu Sudi memberi petunjuk, Hun Tianhai akan melayani dengan senang hati, ia tahu musuh kuat mengepung sekitar gelanggang, kalau keadaan berlarut begini terus, mungkin Suto Chi Ko menjadi sulit menyelamatkan diri. Kalau aku gunakan pencacat langit pelenyap bumi, pasti situa pelita akan muncul pula di sini, mungkin beliau dapat menyelamatkan jiwanya. Tapi walaupun Bun Chu Giok dan Suto Chi Ko sudah putus percintaan, perjodohannya dengan Chiok Yan sudah terang jadi, betapapun Chiok Yan pernah jumpa beberapa kali dengan dirinya, dia seorang baik. Apakah aku harus menurunkan tangan kejam kepada Bun Chu Giok? Tengah ia bimbang dan ragu inilah Bun Chu Giok sudah menggerakkan cambuk dan pedangnya menyerang kepada Hun Tianhai. Dengan bergaman seruling yang memang mencocoki seleranya Hun Tianhai kembangkan Tianliong Chitse menghadapi rangsakan Bun Chu Giok yang gencar dengan enghang Kpwe Chiang yang hebat cambuk peraknya melontar seperti sapu jagad, demikian juga pedangnya laksana kilat menyember, permainan kombinasi yang serasi ini sungguh membuat Hun Tianhai terdesak kewalahan. Terdengar Bun Chu Giok menggertak sekali, kedua senjatanya dibalingkan semakin cepat, bergantian menyerang dengan berbagai serangan yang cukup ganas, dalam keadaan terdesak keripuhan ini Tianhai tak mampu lagi melawan dengan Tianliong Chitse. Terpaksa ia kembangkan Temlian Hun Inhap jurus terakhir dari Gin Ho Sem Sok yang punya daya tahan dan serang yang ampuh. Sekarang Tianhai dapat bertahan lebih mantap. Te Chia Tai Su mengenal itulah permainan jurus-jurus dalam ilmu Gin Ho Sem Sok. Tanpa merasa ia mengerut kening dan berpikir, kepandayan silat yang diperoleh Tianhai semua adalah jurus-jurus ilmu tangguh yang tiada tarannya di dunia, sekarang luakannya masih terlalu rendah, kalau berlatih dengan tekun dalam jangka waktu tertentu, kelak tiada seorang pun dalam bulim ini yang mampu menundukan dia. Serangan Bun Chu Giok semakin membadai, namun perbawa Gin Ho Sem Sok memang bukan olah-olah hebatnya, cukup hanya menggunakan dua jurus saja soat. San Su Geo dapat mengurung Bubing Loni yang tiada tandingannya itu selama satu hari satu malam, maka dapatlah dibayangkan kekuatannya. Lama sekali Te Chia Tai Su tunduk menepukur, ia tahu bahwa Bun Chu Giok takkan mampu mengambil kemenangan, ia berpaling ke arah Chi Hei, niatnya menyuruh Chi Hei maju mengerubut, tapi dalam pertempuran tadi ia dapat melihat Chi Hei menaruh simpati kepada Hun Tianhai, sesaat ia menjadi sukar mendapat keputusan. Untung saat itu Butong Sem Lo Cicu tampil bersama ke hadapan Te Chia Tai, katanya bersama, kami beramai ingin maju bantu meringkus Hun Tianhai. Te Chia Tai menggut-manggut, menjadi sangat kebetulan malah, demikian ia berpikir, urusan ini memang menyangkut pihak Butong Pei, adalah jama kalian sendiri yang menyelesaikan. Pucat muka Su Tau Chiko, cepat ia melolos pedang maju menghadang, namun mengandalkan pandayannya, cukup beberapa jurus saja Sem Lo Cicu berhasil mendesaknya mundur. Segera Sem Lo Cicu berpencar mengurung, serempak sepuluh pedang mereka bergerak menggunakan cap ciatin mengurung Tianhai berdua. Taburan sinar pedang berkembang melebar seluluk timbul di tengah gelanggang. Semakin tempur Bun Cucu Giyok menyerang semakin gencar. Hun Tianhai berdua melawan keroyokan sebelas lawan, andai kata kepandaian setinggi langit juga bakal kewalahan. Tianhai sudah kerahkan setaker tenaganya, namun terasa kilatan angin pedang begitu tajam menyambar, setiap kilasan pedang musuh hanya terpaut setengah inci dari badannya, sementara pedang dan cambuk Bun Cucu Giyok juga terasa semakin menekan berat. Sekonyong-konyong su tau ciko berteriak kejut, tau-tau pedang di tangannya tergentak lepas dari tangannya, sejalur sinar pedang berkelebat kontan lengannya kanan tergores luka berdarah. Tianhai menggerung murka, serulinya melengking tinggi melancarkan pencacat langit pelenyap bumi, keruan Sem Lo Cicu dan Bun Cucu Giyok terkejut dan ketakutan, serempak mereka angkat pedang menangkis. Teciat juga terkejut, cepat ia meraih sebilah pedang dari salah seorang muridnya terus melesat terbang mengembangkan Ite Titu Kang, ginkang tertinggi dari kepandayan tunggal Xiao Limpei, bersamaan dengan itu pedangnya pun menyapu maju dengan kekuatan dasyat, sinar gemerdep berkembang menungkrut ke arah Hun Tianhai. Begitu senjata kedua belah pihak saling bentur, kontan Teciat merasa pedangnya tergetar hebat, seketika Hun Tianhai kena tergetar mundur tiga langkah, terasa darah bergolak dalam rongga dadanya, sekuatnya ia menahan nafas dan menelan mentah-mentah segumpal darah yang hampir menyembur keluar dari mulutnya. Dalam pada itu Sem Lo Cicu dan Bun Cucu Giyok menjublek di tempatnya, sebelas batang pedang dari sebelas orang sama kutung semua. Teciat juga terlongong, waktu ia menunduk dilihatnya pedang sendiri juga gumpil. Diam-diam bukan kepalang kejut hatinya. Ang hawat lomo si iblis itu sungguh menakutkan, siapapun dan betapapun tinggi kepandayan atau luekangnya bila menghadapi pencacat langit pelenyap bumi, betapapun pasti kena cedera. Hun Tianhai insaf, lama bertempur semakin tidak menguntungkan pihaknya, Suto Cico juga berdiri tertegun. Tanpa banyak pikir lagi segera ia kempit tubuh Suto Cico terus mencepat naik ke atas kuda putih dan dilarikan sekencangnya ke arah samping sana. Semua orang seperti tersentak dari mimpinya. Lekas-lekas Teciat Tai Su melejit tinggi terus lari mengejar, tubuhnya melayang bagai seekor bangau terbang terus mengudak ke arah Tianhai. Tunggangan Tianhai adalah kuda jempolan yang dapat lari ribuan li sehari, mana mereka dapat menyandak. Kuda putih dipecut lari laksana angin lesus, waktu Tianhai berpaling, dilihatnya para pengejarnya berpencar, tampak Teciat Tai Su mengejar paling dekat hanya terpaut 5-7 tombak saja. Begitulah kejar-mengejar terjadi dengan sengit, para pengejarnya semakin tertinggal jauh, namun Tianhai tahu bahwa musuh tersebar di mana-mana, kira-kira 20-an li kemudian, Teciat Tai Su sudah ketinggalan 20-an tombak. Mendadak dari samping depan sana melayang. Terbang sesosok bayangan orang, waktu Tianhai menegasi kiranya adalah situa pelita. Mengandal ginkangnya yang tinggi serta aneh itu, naga-naganya dirinya berdua sulit dapat lolos. Sementara itu Suto Chiko juga sudah melihat situa pelita, segera ia berseru, mari menuju ke Jian Hutong saja, dengan tangkas kedua kakinya menjepit kuda serta dibelokan ke arah kiri terus dicongklang semakin kencang. Situa pelita sudah mengejar semakin dekat, Jiat Hutong juga sudah dekat di depan mata. Melihat Tianhai menuju ke Gua Seribu Buddha, ia menyeringai dingin, tiada seorang pun dapat keluar lagi dengan hidup dari Gua itu. Selama berpuluh tahun, tiada seorang pun yang bisa keluar dengan masih hidup ke dalam Gua Seribu Buddha. Peduli kau seorang gembong silat yang punya kepandalan mahat tinggi juga tidak berani sembarangan masuk ke sana. Sebenar-benarnya Hun Tianhai juga tahu akan hal ini, namun dalam keadaan yang kepepet begini, tiada jalan lain yang harus ditempuh, terpaksa harus mencari jalan hidup ke arah jalan kematian secara untungan. Begitu masuk ke dalam Gua, keadaan di dalam gelap Gulita. Terdengar situa pelita terbahak-bahak di luar Gua, serunya, kecuali kalian selama nyatakan keluar pula. Lekas Tianhai dan Chiko melompat turun, meminjam cahaya yang menyorot masuk dari pintu Gua mereka menerawang sekelilingnya, tampak tinggi Gua ada dua tiga puluh tombak, dalam dinding Gua terukir banyak sekali Buddha dengan berbagai bentuk dan gaya, sebuah jalan berliku memanjang ke arah dalam nan gelap sana. Sekian lama mereka mengamat-amati di tempatnya berdiri. Di luar Gua terdengar derap langkah kuda yang guruh-gemuruh, rombongan pengejar dari Tionggoan telah mengejar tiba. Tianhai kata Suto Chiko, mereka pasti mengejar masuk, mari maju lebih lanjut, meski harus mati juga rela daripada terjatuh di tangan mereka. Pengahun Tianhai beragut tampak sebuah bayangan telah berada di ambang pintu Gua. Tanpa banyak pikir lagi, segera Tianhai tarik tangan Chiko terus berlari ke dalam. Pendatang itu bukan lain adalah Bun Cugiyok. Melihat mereka berlari masuk, segera ia mundur dan keluar. Dengan bergandeng tangan Tianhai berdua berlari maju, baru memelok dua pengkolan, terdengar gemas suara aneh dari sebelah dalam sana. Keadaan dalam gua gelap pekat lima jari sendiri tidak kelihatan. Tanpa merasa mereka menjadi gemetar ketakutan. Setelah hening sesaat lamanya, Suto Chiko berkata, Mari maju lagi, coba lihat suara apakah itu. Tianhai manggut-manggut, ia berjalan di sebelah depan setelah membelok lagi sekali, mendadak terasa kakinya menginjak tempat lunak terus ambles ke bawah, keruan Tianhai terperanjat, cepat ia menarik kakinya berusaha mundur, namun sudah terlambat, sebelah kakinya sudah ambles sampai kepahannya terasa panas seperti direndam dalam tungku, sehingga kepalanya berkaringat. Cepat ia berseru, Ciko cici, lekas mundur, tak bisa maju lagi. Suto Chiko tersentak kaget, cepat ia ulur lehernya pandang ke depar, lapat-lapat terlihat kabut putih bergulung di atas tanah dan berbuih, seolah-olah tengah berputar-putar. Lambat laun terasa Hun Tianhai semakin tersedot ambles. Bergegasia menarik sebelah tangan Tianhai, mereka tidak tahu bahwa Tianhai sudah terjeblos masuk ke dalam rawa penyedot tulang yang paling ditakuti di kalangan bulim, begitu Suto Chiko menarik Hun Tianhai, kabut berbubi itu kelihatan berputar semakin cepat, daya sedotnya juga semakin kuat, saking bernafsu sampai Suto Chiko terhujung ketarik maju dan kakinya juga ikut terjeblos masuk ke dalam lumpur. Mereka meronta berusaha keluar, namun semakin bergerak, kaki ambles semakin dalam, apalagi seluruh badan juga terasa panas seperti dipanggang. Tiba-tiba Tianhai rasakan dadanya dingin nyaman, teringat olehnya akan daun buah ajaib, lekas ia merogohnya keluar, tinggal empat lembar, dua di antaranya ia angsurkan kepada Suto Chiko, katanya, Cici, lekas telan. Begitu mereka menelan daun buah ajaib, suhu panas yang merangsang badan dari bawah rawa seketika hilang seluruh badan kini terasa nyaman dan segar kembali. Tapi sip kutem atau rawa penghisap tulang sung-sung ini berputar semakin kencang, badan mereka tersedot semakin dalam. Keruan Tianhai menjadi gugup, menghirut nafas panjang kedua tangannya terangkat keluar lumpur terus menepuk kuat di permukaan rawa ia berusaha untuk melompat keluar, tak kira begitu ia kerahkan tenaga, badannya malah menceplos semakin dalam beberapa inci. Karena gerakan Tianhai ini, seluruh rawa menjadi bergelombang, daya putarnya semakin kencang, cepat sekali Tianhai sudah terseret ke tengah rawa, namun setelah sampai di tengah keadaannya lebih mending malah, badannya tidak tersedot lagi. Mendadak ia menemukan sebuah keajaiban sepasang titik sinar berkilat warna hijau mulus tengah menatap mereka berdua dari pinggir rawa sebelah sana. Bukan kepalang kejut Tianhai. Terdengar Suto Chiko berteriak, Tianhai, bagaimana keadaanmu? Kabut putih menguap semakin banyak dan tebal di permukaan rawa seperti air mendidih bergolak keras dan semakin banyak. Tianhai mendolong mengawasi depan, tampak olehnya sepasang metoh hijau itu menatap tajam tanpa berkedip tanpa bergerak ia menyahut, Aku tak apa-apa, tak usah khawatir, selesai berkata ia berpaling, bayangan Suto Chiko sudah tidak kelihatan terbungkus kabut tebal. Karuan kaget ia dibuatnya, teriaknya keras, Chiko Cici, di mana kau? Beruntun ia memanggil dua kali, baru mendengar sahutan Suto Chiko, Tianhai, aku, sampai di sini mendadak ia melengking tinggi suaranya lantas lenyap. Melonjak jantung Tianhai teriaknya cepat, Chiko Cici, Kenapa kau? Beruntun ia berkawak tanpa mendengar balasan tanpa terasa matanya mengembeng air mata. Ia tahu bahwa Suto Chiko pasti menemui bahaya, siapanya nadirinya masih bertahan sebaliknya orang sudah mendahului mangkat. Tianhai menjubek di tempatnya, kabut semakin tebal di permukaan rawa, hampir tangan sendiri tak terlihat lagi. Tapi sepasang metu berkilat hijau di kejauhan sana masih kemilau menatap ke arah Tianhai. Dengan putus asa Tianhai menggembor memanggil nama Chiko, namun tak mendengar reaksi. Dengan murung dia menunduk, Suto Chiko sudah lenyap, didengar dari lengking suaranya, pasti bukan ambles tersedot ke dalam rawa, mungkin mengalami bahaya lainnya. Tianhai pejamkan metu, air metu mengalir deras, selamanya ia jarang menangis, sekarang entah mengapa ia tak kuasa menahan rasa pedih hatinya. Suto Chiko ikut berkorban demi dirinya, siapakah yang bersalah, dia tidak berdosa. Biji metu berkilat itu bergerak-gerak, akhirnya sebuah suara yang rendah dingin berkata kepada Tianhai, kau mau tidak ku tolong? Begitu mendengar suara manusia, Tianhai tersentak kaget, dengan terbelalak ia pandang biji matu berkeliat itu, lama dan lama kemudian baru ia menghela nafas ringan tanpa bicara. Orang itu bicara lagi dengan suara rendah seram, sungguh besarnya limu dengan genduk itu berani lari masuk ke dalam Jianhutong. 50 tahun mendatang ini, ada orang masuk tiada orang keluar. Tianhai tidak hiraukan ocehan orang, dia berpikir, Suto Chiko sudah mati, dia berkorban demi kepentinganku, jikalau dirinya bisa bertahan hidup, apapula artinya? Orang itu mendengus dengan geram, setelah bungkam sesaat lamanya ia berkata lagi, 50 tahun lamanya, baru pertama kali ini kulihat kalian berdua kejeblos ke dalam rawatan, tanpa mati. Kalau orang lain, tulang belulangnya pun sudah terbakar habis. Mendengar ucapan orang tergerak hati Tianhai, cepat ia tanya, kau tahu kemana kawanku itu? Orang itu mandah terkekeh dingin tanpa bicara. Katakan, nanti ku biarkan kau menolongku keluar. Orang itu menyeringai seram, katanya, tapi kau kuat bertahan di dalam rawatan tanpa terbakar, tak mau ia sudah ujar Tianhai. Orang itu tunduk menepukur, akhirnya berkata, kalau ku tolong kau, apa kau mau melakukan segala urusanku? Kau harus beritahu dulu, kemana kawanku tadi. Sudah tertolong orang, dia merupakan salah seorang dari kita bertiga yang dapat meloloskan diri selama 50 tahun di dalam gua ini. Tianhai menjadi girang, tanyanya, siapakah dia? Jangan cerwet bentak orang itu. Aku tiada tempo untuk ngobrol dengan kau, syaratku mau kau terima tidak? Kiranya mereka bertiga terkurung di dalam gua ini, demikian Tianhai menerka dalam hati. Seluruhnya berjumlah tiga orang, lolos satu tinggal dua, entah macam apa pula seorang yang lain itu. Setelah berpikir, dia berkata, aku tidak tahu apakah syaratmu itu, masa begitu gampang harus setuju? Coba terangkan dulu. Orang itu menjengek, pelan-pelan tinggal pergi. Tahu bahwa Sutau Ciko sudah tertolong orang, Tianhai jadi kegirangan, ILM usilat orang itu pasti luar biasa, kalau tidak masa begitu mudah dapat menolong orang keluar dari rawa ini. Jelas jiwa Sutau Ciko pasti selamat. Setelah rada jauh orang itu berpaling dan menegas, bagaimana setuju tidak tolong tidak terserah kau, aku tidak ambil pusing. Melihat kekukuhan Tianhai orang itu kewalahan, sesaat ia berkata lagi, meski sudah tertolong pergi namun jiwa kawanmu itu juga bakal mampus belaka. Bercekat hati Tianhai, tanyanya, apa maksud ucapanmu ini? Orang itu terkekeh kering dua kali tanpa bicara. Tianhai segera menambahi, dia sudah tertolong masa bisa mati. Jangan kau berkelakar dan menakuti, aku bukan bocah umur tiga tahun, begitu mudah kau tipu. Kau tahu siapa yang menolong kawanmu itu? Tanya orang itu menjengik jengik. Siapa? Tanya Tianhai gelisah. Orang itu diam saja. Tianhai menghela nafas, ujarnya, kalau dapat menyelamatkan kawanku, aku rela melakukan segala perintahmu. Agaknya orang itu tengah berpikir tanpa bicara. Kini Tianhai juga harus berpikir, ia tidak tahu siapakah orang ini, namun dari biji matanya yang berkilat hijau itu terang bukan dari golongan lurus. Sesaat kemudian terdengar orang itu berkata, kau harus hati-hati. Seiring dengan peringatannya kedua telapak tangannya terayun ke depan, dua gelombang tenaga lunak dingin menerjang ke permukaan rawa sehingga menimbulkan gelombang berderai, permukaan rawa menyeruak ke samping segulung tenaga besar timbul di kaki Tianhai terus menyodoknya naik. Sungguh kejut Tianhai bukan kepalang, betapa tinggi kepandayan orang ini sungguh belum pernah dilihat sebelumnya, dalam hati berpikir, berbareng kakinya menjejak kuat, kontan badannya lantas mencelat mumbul dan terbang miring ke samping dan meluncur turun hingga di atas tanah. Heran hatinya, bahwa ilmu silat orang begitu tinggi, namun terkurung di dalam gua ini. Melihat Tianhai sudah berhasil mendarat di tanah, orang itu juga lantas menghentikan aksinya. Dengan seksama Tianhai amat-amati orang itu, tampak olehnya seluruh tubuh orang itu terbungkus dengan rambut panjang, hanya terlihat sepasang biji matanya yang berkilat tajam, tanpa merasa ia bergidik dan merinding. Kalau orang lain siang-siang sudah mampus, demikian kata orang itu sesaat kemudian. Kulihat kau ke jeblos masuk tapi tidak terbakar mati, kupikir mungkin kau berjodoh denganku, maka suka aku menolong kau. Tianhai masih ragu-ragu, orang punya kepandayan begitu tinggi kenapa tidak mau keluar, tanyanya, hai rap tanya nama jelukan Ciam Pua yang mulia, kau tanya asal usul ku tanya orang itu lalu mendengus, akulah si gewe asemmu. Tianhai berjingkrak seperti melihat momok yang menakutkan, badan gemetar dan terhujung dua langkah ke belakang dengan terbelalak. Akulah tok simsinmu kata orang itu pula dengan nada dingin. Pucat pasi wajah Tianhai, si gewe asemmu, tiga iblis dari dunia luar, ternyata berada di sini. Ternyata siapapun orang yang memasuki gua seribu buda ini tiada yang bisa keluar lagi dengan hidup karena adanya si gewe asemmu ini. 50 tahun yang lalu secara mendadak si gewe asemmu sama menghilang, ternyata mereka terkurung di sini selama 50 tahun. Jadi Sutow Chiko kemungkinan adalah tertolong oleh Kiyo Yeu Molo, keselamatannya sungguh harus dikhawatirkan. Dengan sikap dingin tok simsinmu pandang Tianhai, katanya, seluruh kulong langit tiada seorangpun yang tahu bahwa kami bertiga dikurung di sini. Sekarang Kiyo Yeu Molo sudah lolos. Tapi sudah terlambat, 50 tahun telah berlalu tentu dia sudah mati. Tianhai tidak tahu kemana junturungan ucapan tok simsinmu. Tiga pentolan iblis terbesar di dunia berkumpul di sini, benar-benar sesuatu hal yang luar biasa mengandal kepandaian silat mereka bertiga yang begitu tinggi, entah siapakah yang begitu punya kemampuan untuk mengurung mereka di tempat ini. Terdengar tok simsinmu mendengu selalu berkata lagi, meski Molo dapat bebas lebih cepat namun dia belum mendapat keuntungan, sedikitnya ia harus menghadapi dinding setahun lamanya baru tenaga murni dan luwekangnya dapat dipulihkan. Pelan-pelan Tianhai bernapas setelah menenangkan hatinya ia berpikir, tok simsinmu punya urusan yang perlu minta bantuanku, tak perlu takut lagi. Pelan-pelan tok simsinmu meraih ke belakangnya mengambil seutas rantai besi yang halus dan berkata, kau lihat, inilah penyebab kenapa aku sampai terbelenggu di sini. Rantai itu sebesar ibu jari, terurai memanjang ke belakang terporot di batas sebuah batu hitam yang sangat besar. Diam-diam ia kaget, masa rantai sekecil itu dapat membelenggu iblis yang kejam dan ganas ini? Kau sangka ini rantai besi umumnya tanya tok simsinmu tertawa ejek, tiba-tiba sebelah tangannya terangkat tinggi terus mecuat di tengah udara, dinding batu di sebelah depan sana lantas rontoh berhamburan. Sungguh kejut dan heran pula Tian Hai dibuatnya. Dari jarak 2-3 tombak tok simsin memampu mencengkeram hancur batu keras menjadi hancur berkeping, kepandayan yang tinggi tiada tarannya ini, boleh dikata sangat menakutkan. Inilah rantai yang dibuat dari Ham Tian Chin Kim. Kalau tidak masa aku mandah dibelenggu di sini selama puluhan tahun, sebentar merandek, lalu melanjutkan, terkunci di atas kiu Tian Ham Giyok. Sampai sekarang sudah terbelenggu selama 50 tahun? 50 tahun sudah. Kau tahu betapa lama dan panjang hari yang harus ku lewatkan. Sungguh tidak pernah terpikir oleh Tian Hai, dalam terbelenggu sedemikian lamanya ini, santapan apa yang dapat mereka makan. Untung selama itu aku tidak mampus, demikian tok simsin mau menutur, 50 tahun aku makan keleluar, minum air rembun, akhirnya takkan lama lagi aku dapat bebas. Siapakah orangnya yang mengurung kalian di sini? Tanya Tian Hai. Siapa tiba-tiba tok simsin mau bergelak tawa menggila, kecuali dia siapa yang mampu membuat kami pasrah nasib terima dibelenggu di sini, hanya dia itulah Kayap Chun Chia, apakah kau pernah dengar perihal dia? Tian Hai menjadi paham, sahutnya, kiranya beliau. Ya, tidak perlu heran, kecuali beliau tiada seorang pun yang mampu mengalahkan si GW Asamo. Jangan kau anggap begitu gampang dia dapat mengalahkan kami bertiga, kecuali dia masih dibantu Hian Tian Kiam Hek dari Ui San, Tian Toh Ih Su dari Kiu Hoa, akhirnya dua di antara mereka gugur tinggal Kayap seorang yang masih hidup, habis berkata ia bergelak tawa lagi. Lalu kalian? Kayap sendiri juga kena terpukul Kiu Ye Uciang, secara kekerasan akhirnya kami bertiga kena dibekuk olehnya, tanggung dia pun takkan lama hidup lagi. Tian He berkecek mulut, katanya, tapi aku dengar beliau pernah muncul di Tian Lem, terbelalak bengis metu, Tok Sim Sin Mo, dengusnya, apa benar-benar? Hanya kabar saja. Tidak mungkin lagi, kami bertiga sama terluka parah, dapat hidup sampai sekarang sudah merupakan suatu keajaiban, dia kena pukulan Kiu Ye Uciang selain itu terluka besar kecil lainnya, mana bisa tetap hidup. Masa bisa dipastikan, kalau kalian bisa hidup masa dia tidak bisa hidup. Tok Sim Sin Mo menggeram gusar, serunya, bila dia sudah mati, akan kutiari muridnya, bunuh habis seakarnya. Kalau beliau tidak punya murid tanya Tian Hai. Tok Sim Sin Mo mendelik kepada Tian Hai, Tian Hai berkata lagi, hakikatnya tiada seorang murid kayak yang pernah muncul di bulim. Terpaksa aku akan cabut nyawa setiap orang bulim sebagai tumbal penderitaanku selama 50 tahun di dalam gua ini. Mendengar sumpah keji dari Tok Sim Sin Mo ini bergidik pengkuk Tian Hai sesaat lamanya baru ia tenangkan pikiran, katanya, apa bisa mengandal tenagamu seorang? Betapa banyak tokoh kosen dari bulim? Tokoh kosen apa? Tokoh yang dapat melawan aku dalam bulim hanya kayap seorang, lain orang, tidak perlu dipersoalkan lagi. Hui Sim Kiam Hoat sekarang malang melintang di Kangau, apakah kau punya pegangan dapat mengalahkan Hui Sim Kiam Hoat? Memang aku ingin mencobanya. Kau sendiri sekarang belum terlepas, jangan kau mimpi melakukan urusan lain, menolong jiwamu justru untuk membebaskan belenggu ini. Kau pikir aku sudi menolong kau. Sumpahmu tadi terlalu menakutkan. Kau sudah ku tolong, tidak bisa tidak harus dengar perintahku, seumpama ingin mati juga sukar dapat terlaksana. Yang menjadi kekhawatiran Tian Hai hanya keselamatan Suto Chiko, segera ia berkata, jika kau mau menyerahkan kawanku itu, aku rela bantu mengerjakan urusanmu. Kalian berdua kenapa tidak takut terhadap rawa penghisap tulang sung-sung, di mana kawanku itu mendadak Tok Sim Sim Moe menyeringai dingin, lengannya terulur panjang, kelima jarinya mencengkeram dari jarak jauh ke arah Tian Hai. Kontan Tian Hai merasa segulungan angin dingin yang punya kekuatan daya sedot menerjang ke arah dirinya, lekas-lekas ia bergerak hendak berkelit, namun sudah terlambat terasa lengan kanannya seperti terjepit tanggem, ternyata sudah tercengkeram merat oleh Tok Sim Sim Moe. Dengan ringan Tok Sim Sim Moe menjingjihak Tian Hai ke tempatnya, katanya, kau harus bekerja menurut petunjukku, kalau tidak akan kusiksa kau menjadi setengah hidup separuh mati. Cengkeraman Tok Sim Sim Moe membuat seluruh badan Tian Hai gatel dan kesemutan, rasanya tak enak dilukiskan, dengan merinding ia berkata kletus, apapun yang akan kau perbuat atas diriku, kau harus menyerahkan temanku itu. Kiu Ye Umolo sudah membawanya pergi, kecuali aku bebas dan minta padanya, kalau tidak, Hektometer punya sepuluh jiwa juga sudah tamat seluruhnya. Tian Hai tertegun di tempatnya. Sambung Tok Sim Sim Moe, cukup sebuah perkataanku saja pasti dia mau menyerahkan kawanmu kepadaku. Tenaga murninya sudah ludas, untuk beberapa waktu takkan mampu membunuh orang, asal kau bantu aku segera membebaskan diri saja. Tian Hai terlongong sekian saat. Kiu Ye Umolo sudah pergi, Tok Sim Sim Moe sendiri terbelenggu tak mampu berkutik, seumpama mampu ia pun tidak boleh melepas iblis laknat ini, meski ia bertujuan menolong jiwa Suto Chiko. Demikian Tian Hai menerawang tindakan sendiri. Bagaimana, mau tidak, kau jawab satu patah kata saja. Apakah kau mampu panggil Kiu Ye Umolo untuk melepas kawanku itu? Hari ini aku terjatuh ke dalam cengkeramanmu, kalau ku lepas kau, aku lebih celaka di tanganmu. Hanya untuk urusan kecil saja, masa aku harus menipu kau. Baiklah, sesaat beragu akhirnya Tian Hai ambil putusan, tapi sumpahmu tadi terlalu kejam, kalau kau bisa lolos, aku pun harus kau bebaskan. Tidak menjadi soal, bukan saja kau, seluruh senakandungmu boleh tidak usah mencelakai mereka. Itulah yang paling baik. I.L.M.U. silatmu begitu tinggi toh tak mampu membebaskan diri, kira bagaimana aku harus membantu kau? Gampang saja, kau buka gembok di belakang Kiu Tian Hom Giok ini. Tian He memeriksa batu hitam besar di belakangnya, tahu ia bahwa Tok Sim Sin Motak kuasa memutar dan menjangkau ke sana. Tapi ia masih heran Kiu Ye U Molo sudah dapat membebaskan diri, kenapa dia tidak datang membantu kawannya ini, sekarang malah minta dirinya membantu. Dalam hati ia merasa curiga, namun lahirnya tetap ia berkata, baik, biar aku ke belakang membuka, tapi kau tak boleh ingkar janji, bantu aku mencari kawanku itu. Jangan kau main gila terhadapku, jiwa kawanmu berada di tanganku tahu. Demikian ancam Tok Sim Sin Motak sambil melepas Tian Hei. Tian Hei manggut-manggut, sebat sekali ia berlari ke belakang Kiu Tian Hem Giok, begitu tiba di balik sebelah sana lantas ia melongok bertanya kepada Tok Sim Sin Motak, dimanakah Kiu Ye U Molo berada, apakah kau tahu? Sudah tentu aku tahu, dia tidak akan pergi jauh berada dalam Jian Hutong ini, kenapa kau tidak suruh dia bantu kau melepaskan diri, sebaliknya menekan aku? Dia sudah lama pergi desis Tok Sim Sin Motak sambil memicinkan Metsu memandang Tian Hei. Dia tahu kau berada di sini, kenapa tidak mau bantu kau membebaskan diri? Dia sudah datang mendadak Tok Sim Sin Motak berpaling. Baru saja Tian Hei mau menoleh sekonyong-konyong nalarnya merasa sesuatu yang kurang beres, secara refleks segera ia berkelebat menyingkir, segulung tenaga angin dingin menerpa ke belakang Kiu Tian Hem Giok, terlambat sedetik lagi, tentu jiwa Tian Hei sudah melayang. Hatinya menjadi kebat-kebit dan berdiri bulu kuduknya, untung tidak tertipu. Melihat serangan pukulannya tidak mengenai sasarannya, Tok Sim Sin Motak menggeram murka, namun apa boleh buat, sebentar ia merenung lalu terkekah-kekah seram, serunya, kau cukup cerdik tidak tertipu olehku. Bicara terus terang, aku sudah bertengkar dengan Kiyo Yeu Molo, sudah tentu dia tidak sudi membantu aku. Kalau kau mau bantu, aku suka ambil kau sebagai muridku, setelah bebas segera mencari temanmu. Jiwamu sendiri tergantung di tanganku, masa bisa membantu aku malah, demikian jengek Tian Hei. Kiyo Yeu Molo dapat lolos, sebaliknya kau tidak, jelas dia lebih unggul dari kau. Tok Sim Sin memendengus, desisnya, jika hari ini kau tidak lepaskan aku, kelak tentu kau akan menyesal sesudah kasep. Kenapa aku harus menyesal ejek Tian Hei dengan tertawa lebar. Tanpa kau bantu paling lama setahun secepatnya, setengah tahun aku bakal dapat lolos sendiri, saat mana jangan kau harap dapat hidup senang. Aku juga tidak tahu apakah aku bisa hidup selama itu, tapi bila sekarang kau ku lepas, jiwaku akan lebih cepat melayang. Dan ini pasti benar-benar tak perlu disangsikan. Tok Sim Sin memenek pekur sambil menghela nafas, katanya, terus terang saja, di antara kami bertiga, hanya aku dan Kiyo Yeu Molo yang punya keserasian pendapat, meski dia terbelenggu. Secara kebetulan ia menemukan sejilid pitkit, dengan bantuan pitkit itulah baru dia berhasil lolos. Tapi aku percaya kemampuannya masih belum kuasa menandingi aku. Pernah aku meminta pinjam padanya, dia berkukuh untuk mengangkangi sendiri. Akhirnya kami bertengkar. Lekas kau bantu aku, akan ku bantu kau menuntut balas. Kalian berdua tentu terdesak lari kemari bukan? Terima kasih akan kebaikanmu. Aku sangat terlah bantu kesukaranmu, namun aku tidak mungkin melakukan. Meskipun aku menjadi musuh besar kaum persilatan, namun aku tidak bisa bantu kau membebaskan diri. Ilmu silatmu masih terpaut jauh sekali. Kau tidak mau membantu, jangan harap kau bisa keluar dari sini. Menurut katamu Kiyo Yeu Molo masih berada di gua seribu Buddha ini, apalagi tenaga murninya sudah ludes, kan menjadi kebetulan bagi aku, biarlah aku mencari dia saja. Tok Sim-Sin mau menggeram keras seperti singa kelaparan. Tian Hai menerawang sekelilingnya, tampak di atas sebelah sana terdapat sebuah lobang gua, dia tidak tahu kemana Kiyo Yeu Molo telah lari, terpaksa harus dicari secara main gagap saja. Pelan-pelan ia merambat naik ke atas lobang itu secara hati-hati ia melongok ke sana, meski gelap masih dapat dilihat jelas, dalam gua sana tiada seorang pun. Si Gwe Asem Mu ada tiga iblis, Tian Hai sudah melihat satu dan yang muncul sudah dua, seorang lagi yang berjulukan Perkut Sin Mu entah terkurung di sebelah mana, kalau tidak hati-hati dan kebentroh, pasti sukar dapat melarikan diri lagi. Dengan waspada dan bersiap siaga Tian Hai menggermat maju terus, lobang ini rada rendah, terpaksa ia harus menundukan kepala, semakin ke dalam semakin gelap, boleh dikata tiada setitik sinar apapun. Selangkah demi selangkah Tian Hai maju terus, terasa olehnya jalan gua ini semakin menanjak ke atas tiba-tiba gua ini menjadi lebar dan luas, diam-diam ia menjadi girang, mungkin ia sudah tiba di ujung gua yang lain, hati-hati ia melongok keluar lagi, kiranya ia tiba di sebuah ruang gua besar, dalam ruang besar ini rada terang dan ada cahaya yang menyorot menerangi. Tinggi dua-tiga tombak, dalamnya tak kelihatan ujung pangkalnya. Hun Tian Ki celingukan ke kanan-kiri, tiada seorang pun, baru pelan-pelan ia merangkak masuk, ingin ia berteriak memanggil nama Sutow Chiko, kalau dia berada di sini tentu akan menyahuti. Tapi ia pun takut kalau Pakut Sin Mo berada di sini, jiwanya bakal terancam. Dengan tegak berdiri lambat-lambat ia maju beberapa langkah. Mendadak ia tersentak kaget dan menyurut mundur cepat-cepat memet dinding serta menahan nafas. Dengan takut-takut, ia melongok ke arah samping kiri, di sana terdapat sebuah lobang, seseorang tua berambut panjang tengah duduk bersila membelakangi dirinya, di atas lehernya kelihatan mengenakan kalung hiasan tengkorak manusia. Siapa lagi dia kalau bukan Pakut Sin Mo, iblis sakti tulang putih? Tianhe tak nyana bakal kebentur dengan seorang iblis lagi, sungguh tidak beruntung. Kau tidak perlu main sembunyi, terdengar Pakut Sin Mo berkata tanpa berpaling, sejak tadi sudah ku ketahui kehadiranmu. Tianhe maklum bahwa derap langkah kakinya yang berat tentu sudah didengar oleh Pakut Sin Mo yang berkepandaian tinggi itu, harapannya orang pun terbelenggu dengan rantai di atas kiu Tianhem giyok terpikir sampai di sini, segera ia menyurut tubuh hendak tinggal pergi. Sekonyong-konyong Pakut Sin Mo melambung tinggi terus meluncur turun di hadapan Tianhe, dengan pandangan dingin tidak bersahabat ia pandang Tianhe. Berjingkrak Hun Tianhe, batinnya, kenapa Pakut Sin Mo tidak terbelenggu, apalagi ilmu silatnya begitu tinggi, terang dirinya bakal konyol di tangannya. Lama Pakut Sin Mo mengamatinya, dia pun tak berani bergerak. Mendadak Pakut Sin Mo mencengkeram dengan telak ke arahnya, gerakan orang begitu cepat, sebelum ia bergerak tahu-tahu sudah kena di jinjing. Ternyata kau bisa masuk kemari. 50 tahun sudah aku tidak pernah melihat manusia hidup. Tianhe pejamkan mata pasrah nasib saja tanpa hiraukan kata-kata orang. Entah kira bagaimana orang dapat lolos, konon kabarnya Pakut Sin Mo di antara si Gwe Asem Mo adalah iblis yang paling kejam dan telengas, namun ilmu silatnya justru yang paling rendah, entah kira bagaimana sekarang ia telah lolos dari kurungan. Sekian lama Pakut Sin Mo mengamati Tianhe dengan seksama, akhirnya mendengus dan berkata, kau terjatuh di tanganku, hanya kematianlah yang harus kau tempuh, jangan harap dengan sikap galakmu ini kau akan bertahan hidup. Tianhe mendelikan matanya dengan beringas menatap muka Pakut Sin Mo. Pakut Sin Mo menjadi semakin murka, tangannya terangkat hendak mengeruk. Sekarang baiklah kita mengikuti jejak Suto Chiko, waktu ia menyahuti seruan Tianhe mendadak selarik tenaga besar tau-tau menjenjing tubuhnya ke atas, baru saja ia berteriak kejut jalan darahnya sudah tertutup, seketika suaranya sirap. Waktu ia melirik, seseorang nenek tua mengempit tubuhnya di bawah lari terbang ke atas sebuah lobang gua lainnya, dikejap lain mereka sudah tiba di dalam sebuah ruang batu. Si nenek meletakkannya wei tanah, napasnya sengal, wajahnya kuyuh dan kecapekan, ia duduk bersilat tanpa bergerak, sesaat kemudian baru ia membuka matanya, napasnya sudah teratur kembali. Segera ia membuka jalan darah Suto Chiko, dengan mendorong Suto Chiko awasi nenek tua keriputan ini, bergegas berdiri terus putar tubuh hendak lari. Si nenek terkekeh dingin, tangannya merot dari kejauhan, kontan Suto Chiko kena terseret mundur, terdengar si nenek bicara, jangan lari. Apakah kau belum pernah dengar nama Kiyo Ye Umolo? Pucat wajah Suto Chiko sejak mula ia merasa bahwa si nenek bukan orang baik, namun ia tidak nyana si nenek ini adalah salah seorang dari si GW Asamo, hatinya menjadi takut dan ngeri. Bangkotan tua itu tidak melihat, demikian ujar Kiyo Ye Umolo, tapi aku melihat tegas, bocah itu memberi kau dua lembar daun Kiyo Tian Chuko bukan? Suto Chiko terlongong, sahutnya, benar-benar. Menang itulah daun buah ajaib. Dari mana kalian mendapatkan daun itu? Tanya Kiyo Ye Umolo dengan metu mendelik beringas. Melihat wajah orang tidak enak dipandang, Suto Chiko tahu orang pun tengah mengincar daun buah ajaib itu, dengan tertawa ia berkata, gampang saja, pergilah kau tolong adikku itu, dia masih punya beberapa lembar. Jelilatan biji metu Kiyo Ye Umolo, dengan geram yang membanting tangan di tanah, ia tahu bahwa hati punya minat namun tenaga sendiri tidak mampu, sekarang dia sudah kehabisan tenaga untuk memutuskan rantai yang membelenggunya. Apalagi ia masih gentar menghadapi Tok Sim Sin Mo, maka ia hanya menggondola risu Tau Chiko yang jaraknya rada jauh dari Tok Sim Sin Mo. Tapi sekarang baru ia tahu bahwa Hun Tian Hai masih memiliki daun buah ajaib itu, sungguh ia sangat menyesal, kenapa tidak menyerempet bahaya menolong Hun Tian Hai saja, kalau sekarang balik ke sana, tentu sudah kasep. Apa benar-benar demikian ia menegas dengan uring-uringan, tiba-tiba sorot matanya berkilat buas membayangkan nafsu membunuh yang tebal. Keruan Sutau Chiko sangat terkejut, ia insaf bahwa si kuat Sam Morata bertangan gapah berhati kejam, sekali pukul mungkin Kiyo Ye Umolo bisa membunuh dirinya. Otaknya yang cerdik segera mendapat akal, masih ada sepucuk buah ajaib yang lain di suatu tempat. Kira-kira dua bulan lagi buahnya bakal masak, jikalau kasudi menolong adikku, kuajak kau ke tempat itu. Obrolannya ini melulu jalan belaka. Dengan sinis Kiyo Ye Umolo memandang Sutau Chiko, ia kurang dapat mempercayai keterangan orang, tapi bila itu benar-benar ada, tentu sangat menguntungkan dirinya. Ia tahu bahwa lekang Tok Sim Sim Mo lebih tinggi dari kepandainya, jika bisa mendapatkan buah ajaib itu masa takut lagi menghadapi Tok Sim Sim Mo. Bisa memperoleh sepucuk buah ajaib saja sudah merupakan suatu kurnia yang sulit didapat. Masa masih ada pucuk yang kedua? Kau sangka aku bocah kecil yang gampang ditipu. Demi jiwa adikku, masa aku berani menipu kau? Seumpama aku benar-benar ngapusi kau mengandalkan pandayan silatmu masa khawatir apa lagi? Ketahuilah kedua pucuk pohon buah ajaib itu tumbuh dalam suatu tempat yang sama, dia pernah dengar penuturan Tianhai tentang buah ajaib itu maka segera ia menambahi, bukan kami berdua yang menemukan pohon buah itu adalah seorang hwasyo tua bernama Gochu Taisu yang telah menunggunya selama 60 tahun. Sebenar-benarnya Suto Chiko hanya mengada saja, namun serta ia menyinggung nama Gochu, maka Kiyo Yeu Molo lantas memancarkan sinar aneh yang cemerlang, tanyanya menegas, apa Gochu? Apakah kau kenal di atanya Suto Chiko? Kiyo Yeu Molo adalah iblis besar pada ratusan tahun yang lalu, masa tidak mengenal tokoh macam Gochu, diam-diam gerang hatinya setitik harapan telah menyenangkan hatinya. Pasti tidak salah lagi, mengandalkan dua bocah ingusan masa begitu gampang bisa mendapatkan Kiyo Tian Chuko kalau Gochu itu dapat dipercaya dan masih diakal. Setelah mendengus ia berkata kepada Suto Chiko, kau bawa aku ke tempat di mana pucuk pohon buah ajaib itu berada. Kau minta aku mencari Kiyo Tian Chuko, maka kau harus menolong adikku dulu. Sudah tentu. Tapi aku kalah menempur iblis tua itu setelah mendapat Kiyo Tian Chuko baru aku mampu menolong adikmu. Apa berubah air muka Suto Chiko? Kiyo Umolo menyeringai sinis, katanya, si GW Asem Mo terkurung bersama di gua ini selama 50 tahun baru sekarang aku dapat lolos, orang tua yang kalian hadapi dalam rawa itu adalah Tok Sim Sin Mo, apa kau dapat mempahami keteranganku? Pucat pasti wajah Suto Chiko, tamatlah riwayat Huntian Hai, jika tidak mati ambles ke dalam rawa pasti menjadi korban Tok Sim Sin Mo, kepala terasa berat mata pun berkunang-kunang, terhujung sempoyongan ia jatuh melosoh, pingsan. Kiyo Umolo terloroh-loroh, dengan tajam ia pandang Suto Chiko yang pingsan tak bergerak kalau bukan ingin mendapatkan buah ajaib, sejak tadi ia sudah cabut nyawa Suto Chiko. Ia membangunkan Suto Chiko dengan menggoyangkan badannya, serunya, mari kau ajak aku mencari buah ajaib itu kalau ketemu, ku berlejalan hidup padamu. Suto Chiko terlonggong seperti orang linglung, matanya merah dan basah oleh air mata, sekian lama ia berdiam diri tak bergerak. Baru pertama kali ini aku menolong jiwa manusia selama hidup. Kalau bukan karena buah ajaib itu, sejak tadi sudah kubunuh kau. Sesaat kemudian baru Suto Chiko sempat membuka mulut, katanya, tadi sengaja ku tipu kau, sebetulnya tiada pohon buah ajaib yang lain, aku pun tidak tahu di mana buah itu berada. Tiba-tiba terpikir oleh Kyu Yeu Molo, tindak tanduk gucu sebagai naga yang kelihatan kepalanya tidak kelihatan ekornya, kau kenal namanya, mana mungkin tidak tahu, terang sengaja hendak mengelabui aku, karena pikirannya ia menjadi gusar, desisnya, kau anggap dapat menekan aku untuk menolong adikmu itu. Kau takkan mampu menolong dia, ujar Suto Chiko mengjeleng titik kau bunuh aku saja. Kyu Yeu Molo menggerung serak, sebat sekali ia tutup jalan darah Suto Chiko terus dikempit di ketiaknya, di bawah lari melesat ke arah pintu gua. Diambang mulut gua seribu budakala itu penuh sesak berjejal para kaum persilatan, semua orang hanya berani longak-longok ke dalam, tiada seorang pun yang berani beranjak masuk. Apostrofe Kyu Yeu Molo menyangsikan keterangan Suto Chiko, tujuannya hendak menggondolnya keluar dari Jian Hutong, begitu cepat gerak tubuhnya laksana kilat berkelebat, waktu tiba di ambang pintu ia rada merandek, terlihat ratusan orang tengah berjaga dan mengepung mulut gua. Dalam hati ia menjengek dingin, orang-orang ini mencari mati kemari sedikit merandek, laksana anak panah meluncur tubuhnya meluncur keluar gua. Semua orang seperti melihat seekor burung melesat keluar secepat kilat. Sekilas teciat sudah melihat jelas seorang nenek mengempit Suto Chiko, maka sambil mementak kerasia melompat naik ke atas raya kerahkan delapan bagian tenaga murninya terus menepuk ke arah Kyu Yeu Molo. Melihat ada orang berani merintangi, Kyu Yeu Molo terloroh-loroh dingin, sebelah tangannya dijulurkan memapak, begitu pukulan kedua belah pihak saling bentrok masing-masing terpental mundur terus menyurut tiga langkah. Keruan bukan kepala gusar Kyu Yeu Molo, latihan selama 50 tahun di dalam Jian Hutong terhitung sia-sia, baru saja keluar pintu lantas dirintangi orang, apa-apaan ini. Di lain pihak teciatai isu sendiri juga bukan olah-olah kejutnya, siau limpi diagungkan karena ilmu pukulannya yang lihai, dengan mengerahkan delapan tenaga murninya, dirinya masih tak kuasa berdiri tegak, sebagai seorang pejabat Chiang Bunjin, mana-manda terhina di hadapan begini banyak orang. Kyu Yeu Molo melengking tinggi dengan murka, tubuhnya melompat naik ke atas terus menyerang dengan penuh kegusaran. Lekas-lekas teciatai isu juga mengaum seperti hari mau berang, dengan kekuatan 12 bagian tenaga murninya ia pukulkan telapak tangannya memapak ke arah serangan Kyu Yeu Molo. Begitu melihat kedasyatan pukulan lawan, Kyu Yeu Molo insaf bahwa hawa murni sendiri sudah ludes tenaga juga kurang kuat, sebelah tangan saja takkan kuat melawan, sigap sekali ia lemparkan tubuh Suto Chiko ke tengah udara, serempak kedua telapak tangannya terus menekan ke arah pukulan Teciatai isu. Melihat perbawa tekanan Kyu Yeu Molo, terkejut Teciatai isu, tahu ia bahwa dirinya bukan tandingan lawan, namun untuk menghindar sudah terlambat, apalagi tekanan tenaga musuh bagai gugur gunung telah melanda tiba, terpaksa ia sambut dengan kekerasan. Belum, terlihat Teciatai isu terpental jumpalitan terus rebah tak bergerak lagi. Sementara itu, Kyu Yeu Molo terkekeh-kekeh seperti bunyi burung kokok beluk, setangkas burung walet tubuhnya jumpalitan di tengah udara, tepat sekali meraih tubuh Suto Chiko yang melayang turun, dalam kejap lain ia sudah terbang pergi laksana burung elang. Seluruh orang-orang gagah di luar gua seribu Buddha menjadi kesima kaget, orang aneh yang mendadak muncul ini begitu enteng membawa Suto Chiko pergi. Teciatai sendiri begitu beradu pukulan lantas terbanting jatuh dan pingsan, terang terluka dalam yang sangat parah. Sekejap saja bayangan Kyu Yeu Molo sudah menghilang di kejauhan dengan mengempit Suto Chiko. Lalu kemanakah Hun Tianhai? Tiada seorang pun yang berani masuk ke dalam Jianhutong. Di lain pihak, Tianhai sudah pejamkan mata pasrah nasib saja, pukulan dasyat Perkut Sinmo dengan telak mengenai kepalanya, tapi mendadak ia merasa tenaga pukulannya yang hebat itu seperti tenggelam di dasar lautan, sirna tanpa bekas, keruan bukan kepalang kejut Perkut Sinmo, sesaat ia terlongong di tempatnya. Waktu pukulan Perkut Sinmo mengenai kepalanya kontan Tianhai merasa kepalanya tergetar seperti dipukul godam, namun sedikitpun ia tidak kurang suatu apa, seketika terasa segulung hawa hangat mengalir dan menerjang berputar ke seluruh badannya. Mendadak teringat olehnya akan penuturan majikan Go Hang Lo, bahwa khasiat buah ajaib semua tersekam di dalam jalan darah Pekhweehiatnya, sedang pukulan hebat Perkut Sinmo tadi secara kebetulan tepat mengenai Pekhweehiat, bukan saja kepalanya tidak pecah hancur dan mati, malah secara tidak sengaja orang telah bantu membujarkan khasiat buah ajaib ke dalam seluruh badannya. Tianhai insaf kesempatan untuk melangsungkan hidup selanjung jahanya kilasan waktu saja cepat-cepat ia kerahkan hawa murninya menuntun hawa panas itu menjalar ke segala urat nadi. Dan jalan darah di seluruh tubuhnya. Hawa hangat itu secepat kilat sudah bergulung-gulung tiga putaran mengelilingi seluruh tubuh Tianhai. Tatkala itulah pukulan kedua Perkut Sinmo sudah menepuk tiba ke punggung Tianhai secara gerak refleks Tianhai bersuit panjang, tubuhnya mencelat bangun berbareng mengebaskan sebelah tangannya ke belakang menyambut pukulan Perkut Sinmo. Dengan murka Perkut Sinmo menambah tenaga dengan membarangi tangan kanan ikut memukul gelombang badai segera menerpa dengan dasyat ke arah Tianhai. Di lain kejap kekuatan kedua belah pihak beradu di tengah jalan. Meminjam tenaga benturan kedua tenaga raksasa ini tubuh Hun Tianhai mencelat terbang ke depan semakin menjauh. Sementara Perkut Sinmo tergetar mundur beberapa langkah. Gemah benturan yang dasyat mendengung di dalam guanan sunyi itu, seperti gunung meletus. Bab 13. Perkut Sinmo menggembur panjang seperti geledek mengguntur, sebagai bangkotan silat dengan latihan masa lima puluh tahun di dalam gua masa setanding melawan bocah ingusan, bukankah sia-sia hidup lima puluh tahun dalam gua ini. Bagai elang menukik ke angkasa tubuhnya mumbul ke atas, serangan kedua sudah dilancarkan. Mendadak di belakangnya kedengaran sabda Buddha yang nyaring menggema. Lekas-lekas Perkut Sinmo melorot turun serta berpaling ke belakang, dengan kejut kegirangan ia menubruk maju serta menyembah hormat. Kayap cunci ya, kapan ke orang tua datang kemari? Tianhe sendiri kala itu tengah dimabuk kegirangan bahwa lukangnya ternyata maju berlipat ganda dalam sekejap waktu, ini terbukti bahwa khasiat buah ajaib sudah bujar dan mendarah daging di dalam tubuhnya karena pukulan Perkut Sinmo tadi. Melihat Perkut Sinmo begitu murka dan menyerang dengan kalap, ia lebih waspada dan siaga untuk menghadapi segala kemungkinan, sekonyong-konyong didengarnya sabda Buddha yang menggetarkan sanuberinya, di lain saat dilihatnya Perkut Sinmo menubruk maju ke hadapan seorang hwasyo tua dan menyembah hormat. Dengan tersenyum hwasyo tua itu mengelus kepala Perkut Sinmo. Kayap cunci ya sudah tersohor di kolong langit, sekarang secara beruntung dirinya bisa jumpa di tempat ini, tersipu-sipu ia maju berlutut serta sapanya, tecu Hun Tianhai, menghadap Xin Cheng. Kalian bangunlah ujar Kayap cunci ya tertawa. Berbareng mereka bangkit berdiri, dengan mendelik Perkut Sinmo pandang Hun Tianhai. Sebaliknya Tianhai tengah pikirkan urusan lain, ia tak hiraukan sikap galak orang. Dengan tersenyum Kayap cunci ya berkata kepada Perkut Sinmo, lima puluh tahun lamanya watak berangasan Perkut Situ masih belum luntur. Terperanjat Perkut Sinmo, cepat katanya, entah dari mana bocah ini, ku kira dia hendak mencari pusaka itu, maka tidak akan ku beri ampun. Dia kemari tentu punya tujuan, demikian ujar Kayap cunci ya, bukankah kau sudah melulusi aku untuk tidak sembarangan membunuh orang? Kenapa tadi begitu gegabah? Untung khasiat kekuatan buah ajaib mengeram di pek hawe hiat, kalau tidak masa jiwanya bisa hidup karena pukulanmu tadi. Kayap cunci ya pejamkan mata, sesaat kemudian ia berkata pula, lima puluh tahun yang lalu, karena kesalahan pikiran, demi kebajikan, sekarang berbuah meninggalkan bibit bencana. Kedatanganku ini justru untuk menyelesaikan urusan terakhirku selama hidup ini, apakah tai sup punya janggalan hati tanya Perkut Sinmo? Kayap cunci ya tersenyum, pandangannya beralih kepada Hun Tianhai, katanya, soal ini punya sangkut praut dengan Hun Shichu ini. Tersentak sanubari Tianhai, percakapan Kayap dan Perkut Sinmo sudah cukup membuatnya bingung dan keheranan, sekarang masih ada persoalan dari lima puluh tahun yang tertangguhkan itu punya hubungan erat dengan dirinya, betapa hatinya takkan kejut. Dengan bocah ini tanya Perkut Sinmo melengak. Ya, sahut Kayap tersenyum. Untuk urusan Hun Shichulah aku menyusul kemari dari Tianlem. Demi aku? Demikian Tianhai dirundung pertanyaan, begitu jauh Kayap menyusul kemari, entah untuk urusan penting apakah? Dengan tersenyum lebar Kayap mengawasinya, ujarnya, pengalamanmu aku tahu semuanya. Setelah mendengar berita itu, aku lantas tahu siapakah Mobin Suseng itu. Tanya na, di saat aku tak berada di ak kembali menimbulkan huru hara pula di Tionggoan. Tergetar hati Tianhai, cepat ia bertanya, siapakah Mobin Suseng? Pertanyaan ini menjadi teka teki selama puluhan tahun, tiada seorang pun yang tahu nama dan muka asli dan Mobin Suseng. Tapi terhadap setiap tindak tanduknya yang serba pintar dan rapi itu, semua orang menjadi gentar dan segan mendengar nama julukannya. Sekarang hanya Kayap Cuncia yang diagungkan sebagai tokoh nomor satu sejagat ini tahu seluk-beluk perkara itu. IHLWE Tokun, apakah kau masih ingat dia demikian? Tanya Kayap Cuncia terhadap Perkut Sinmo. Perkut Sinmo manggut-manggut dengan hambar dan mendolong, entah untuk apa Kayap menyinggung tokoh jahat itu. Tianhai juga melengak heran. IHLWE Tokun, itulah iblis besar setingkat lebih tua dari angkatan Anghuat Lomo, dulu pernah dengar nama ini, namun sudah lama dilupakan. Kata Kayap, Mobin Suseng adalah duplikat IHLWE Tokun dulu itu, pelan-pelan ia menghela nafas. Tianhai menjubelek, menurut kabarnya ilmu silat Mobin Suseng tidak terlalu tinggi, tapi sekarang diketahui bahwa tokoh jahat itu adalah seorang iblis besar yang telah lama menghilang itu, sungguh sukar dipercaya. Ganti berganti kaya pandang mereka berdua melihat mereka menaruh curiga dan keheranan ia tertawa geli, ujarnya, dulu sebelum aku bersuah dengan kalian bertiga, pernah di puncak taisan aku menempurnya selama tiga hari tiga malam, meski dia kalah, aku juga sedikit terluka. Kamu tahu selamanya belum ada seorang pun yang mati di tanganku, secara sukarlah ia bersumpah tidak muncul lagi di Kangong, maka ilmu silatnya lantasku punahkan dan melepasnya pergi. Tapi sungguh tidak kuduga sedemikian jauh ia masih mencari nih Hei Kitin, sehingga menimbulkan gelombang pertikaian di dunia persilatan. Lalu dengan tertawa ia berkata kepada Huntian Hai, urusanmu aku tahu dengan jelas, pandangan Soat San Sugeou memang tepat, mereka benar-benar. Mereka tahu kau berani berkorban demi tidak melancarkan jurus pencacat langit pelenyap bumi itu, jelas bahwa kau punya hati yang bijaksana, seseorang yang bajik tidak akan menyeleweng ke jalan yang sesat. Sungguh girang dan menyesal pula hati Tian Hai mendengar pujian Kayap Cuncia terhadap dirinya, bergegasia menyembah, terima kasih akan Petua Sin Ceng. Sayang aku tidak akan lama lagi tinggal di dunia yang fana ini, banyak urusan yang harus kuserahkan padamu untuk kau kerjakan, demikian kata Kayap sambil tertawa. Tian Hai dan Pak Kut Sin Cun samat terkejut, apakah kata Tai Su teriak Pak Kut Sin Mo. Tiada kenangan abadi di dalam dunia fana ini, Pak Sicu, maukah kau kelak membantu Haun? Sicu melakukan tugasnya? Petunjuk Tai Su, aku Pak Sikiat masa tidak tunduk, apakah Tai Su terluka karena pertempuran dulu itu, kalau benar-benar, sungguh aku sangat menyesal. Teringat oleh Tian Hai akan ucapan Tok Sim Sin Mo, memang benar-benar bahwa Kayap Cuncia menderita luka dalam yang sangat parah, menurut perhitungan Tok Sim Sin Mo tentu Kayap sudah mati, tapi kenyataan sekarang Kayap masih belum wafat, namun dalam waktu dekat ini bakal wafat tanpa merasa ia menunduk dengan rasa duka dan pedih. Hidup atau mati sudah menjadi takdir Tian. Lolap sudah melampaui seabad, usia yang terlalu tua, kenapa Pak Sicu harus khawatir bagi aku, lalu ia melanjutkan, sekarang Kyo Ye U Mo Lo sudah bebas, lak lama lagi Tok Sim Sin Mo juga bakal lolos, dalam dunia ini takkan ada seorang pun yang mampu menundukkan mereka. Luekang Lolap sendiri sebagian besar juga sudah bujar. Mendengar luekang Kayap Cuncia sudah bujar, terkejut Hun Tian Hai, serta Merta Ia bertanya, Sin Cheng tahukah kawakan Bubing Loni? Ya, Bubing sudah memperoleh intisari Hui Sim Kiam, namun mana dia kuasa merintangi Tok Sim Sin Mo dan Kyo Ye U Mo Lo meloloskan diri. Hun Tian Hai menjadi bungkam, dari nada perkataan Kayap Cuncia, jelas memang diakui bahwa Hui Sim Kiam Hoat Bubing Loni tiada taranya dan tiada tandingan di kolong langit, meski dirinya pernah menelan buah ajaib, apa pula yang dapat dilakukan. Terdengar Kayap Cuncia berkata pula, tadi kuliat Kyo Ye U Mo Lo sudah pergi, dia menggondol seorang gadis, apakah temanmu? Bercekat hati Tian Hai, cepat ia bertanya, Sin Cheng, bagaimana keadaannya sekarang? Kayap pejamkan matu dan berpikir sesaat lamanya, pelan-pelan dia buka matu serta berkata, kau tak usahlah gugup, aku bisa membereskan soal ini. Berhenti sebentar, lalu, melanjutkan, mengandal lowekang yang kau bekal sekarang masih jauh daripada cukup, kelak kau harus menjadi pemimpin kaum pendekar di dunia ini, kau harus punya lowekang yang hebat melebih kaum persilatan umumnya, dari perjalananku ke selatan kali ini, terhitung tidak sia-sialah hasil yang ku capai. Wih Tian Cip Ciat So telah terjatuh ke tanganku, untuk menandingi Hui Sim Kiam Hoat hanya Wih Tian Cip Ciat Seiklah. Tai Su, selapakut Sin Mopek Sikiat apakah Hui Sim Kiam Hoat itu adalah ilmu warisan dari Hui Sim? Kayap Cun Ciam Manggut-Manggut, Ujarnya, Hui Sim Sini adalah Chiang Bunsen Gobi Pei pada ratusan tahun yang lalu, Gobi Pei merupakan pentolan teragung di kalangan Bulim pada zaman itu dengan sebatang pedang Hui Sim berhasil menindas para gembong-gembong iblis yang meraja lelah, akhirnya setelah beliau wafat Hui Sim Kiam Hoat juga ikut lenyap, tapi sekarang telah muncul di tangan Bubing Loni. Merahdek sebentar lalu meneruskan, sekarang kau belum boleh unjuk muka di depan umum, perjalanan jauh ke selatan kali ini, aku menemukan sebuah negara kecil di Tianyam, tiada seorang dari Tionggoan yang bisa menjejakan kakinya di tempat itu, kau harus mempelajari dan menyelami pelajaran Hui Tian Cip Ciat So dan Panyok Hian Kang di sana, Hui Tian Cip Ciat So merupakan pelajaran pedang tingkat wahid, melulu beberapa hari saja takkan mungkin dapat dicangkok pelajarannya, kalau bukan seorang cerdik pandai takkan dapat menyelami intisari pelajarannya yang paling tinggi, apalagi harus senyawa dan membekal wekang yang dalam dan kokoh kuat baru dapat mengembangkan kehebatannya. Kau harus segera menuju ke sana, kalau tidak kau takkan berhasil mencapai hasil yang diharapkan di Tionggoan ini. Kejut dan girang pula perasaan Tian Hai, dalam hati ia membatin, apakah benar-benar begitu sukar pelajaran Hui Tian Cip Ciat So itu? Kata Kayap Cun Cia pula, tapi kau harus mematuhi sebuah pesanku, sebelum kau berhasil dalam pelajaran Hui Tian Cip Ciat So. Jangan sekali kau mainkan ilmu silat, jangan sampai masyarakat umumnya tahu bahwa kau adalah seorang kosan dalam bidangmu. Kalau kau membangkang, bencana bakal menimpa dirimu bila para gembong-gembong iblis meluruk datang, sebejum pelajaranmu berhasil kau bakal konyol di tangan mereka. Mendengar orang berpesan begitu serius, Tian Hai semakin prihatin keringat dingin membasahi tengkuknya, cepat ia menyahut, sekali wampu otak, kemudian baru bersuara, Hui Tian Cip Ciat So ikukan berani menggunakan ilmu silat. Dengan seksama kaya pandang Tian Hai, sesaat kemudian baru bersuara, Hui Tian Cip Ciat So ku serahkan kepada kau, di mana ada pelajaran pan yok hian keng juga, mari kau ambillah, ia angsurkan sejilid buku tipis terbungkus sutra kepada Hun Tian Hai. Dengan kedua tangannya Tian Hai menerima serta menyatakan terima kasih. Kaya berpesan lagi, Sebelum kau berhasil dan sukses, ku larang kau meninggalkan tempat itu, aku akan selalu jah sampingmu, sebentar ia pejamkan mata, sesaat lalu berkata kepada Pek Kutsinmu Pek Cip Ciat, apa yang telah ku katakan kepadanya kau pun sudah dengar, nanti sebentar aku punya pesan lain untuk kau. Setelah pelajaranmu sukses, demikian kata kayap terhadap Tian Hai, kau harus minta bantuan Pek Cicu. Walaupun dulu dia disebut salah seorang dari si GW Asem Mo, soalnya karena dulu ia ketiban bencana, di mana seluruh keluarganya musnah, karena tekanan batin yang terlalu berat sehingga pikirannya tersesat. Sekarang ia telah menyesal dan kembali ke jalan yang lurus soal di Tionggoan kau tak usah khawatir, aku bisa mengurusnya bersama dia, kau boleh belajar dan memperdalam ilmu dengan tekun dan rajin saja. Hun Tian Hai mengiakan, hatinya menjadi lega dan terhibur. Asal kayap su dibicara sekecep saja tanggung kaum persilatan di Tionggoan akan patuh dan tunduk pada kata-katanya, dosa tanpa alasan yang dituduhkan pada dirinya akan himpas seluruhnya. Demikian juga soal Sutau Ciko Kayap sendiri juga sudah melulusi untuk mengurusnya. Gembong-gembong silat dari berbagai aliran dan golongan di luar gua seribu buda masih belum bubar, tentu berabe kau keluar dari sana, aku punya jalan rahasia lain dapat membawamu keluar dengan selamat. Harta benda tak bernilai di dalam gua ini terlalu banyak, jalan-jalan rahasia yang menyesatkan tak terhitung banyaknya, aku khawatir kelak, eh sampai di sini ia berhenti, matanya menjadi redup dan ragu-ragu. Tian He celingukan ke kanan-kiri lapat-lapat ia pun merasakan firasat apa-apa. Terdengar pelksikiat bergelak tawa, serunya, sekarang masih ada aku di sini, takut apa? Besok pagi kau boleh ikut aku menuju ke Tian Biko demikian kata Kayap. Oh-oh, oh-oh. Dalam pada itu dengan menggondol lari Suto Chiko yang tertutup jalan darahnya Kyo Ye Umolo terus berlari-lari tanpa tujuan, setelah napas ngosan baru berhenti dan membebaskan jalan darahnya. Pelan-pelan Suto Chiko bangun duduk lalu celingukan ke sekitarnya tanpa bicara. Buda Aju, kata Kyo Momolo kepada Suto Chiko, di manakah pohon buah ajaib itu? Lekas katakan, kalau tidak jangankah salahkan aku berlaku keji kepadamu. Suto Chiko menunduk tanpa bicara ia tahu bahwa Kyo Ye Umolo menjadi percaya obrolannya setelah ia menyebut nama Go Chu Tai Su, sekarang ia bicara jujur pun tidak akan dipercaya olehnya. Kyo Ye Umolo menggeram gusar, katanya, Jikalau kau mau terangkan mungkin aku suka ambil kau sebagai murid, kuajarkan pelajaran silap tingkat tinggi, malah kepandayan baru yang baru saja dapat ku peroleh yaitu Hyantian Mokip juga akan kuajarkan kepadamu. Tapi bila kau tetap tutup mulut, hektometer. Suto Chiko tetap bungkam, mendadak ia berpikir, masa aku harus mati secara konyol begini, bukanlah luka-luka Kyo Ye Umolo belum sembuh, kalau saat ini tidak dapat menumpasnya, kelak tentu menjadi bibit bencana. Lekas-lekas ia angkat kepala serta katanya, aku tak perlu belajar kepandayanmu, yang penting setelah memperoleh buah ajaib kau harus kembali lagi ke Jian Hutong, bila adikku masih hidupku harapka sudi menolongnya keluar, begitu saja harapanku. Yang dipikir oleh Kyo Ye Umolo hanyalah buah ajaib dengan tertawa melengking ia berkata, boleh, boleh, itu soal gampang, bila adikmu mati aku pun rela membalaskan dendamnya, membunuh bangkotan tua itu. Mendengar lengking suara orang saja cukup membuat Suto Chiko bergidik merinding, pelan-pelan ia menghela nafas, katanya, buah itu berada di Hwe Iking O di puncak Tian San. Kyo Ye Umolo terloroh-loroh girang, menurut pendapatnya setelah mendapat buah ajaib, tentu dia dapat menjagoi dan bersimaharaja di Bulim, dia memiliki hiantian mokib, bila kepandayan ini dapat dipelajari dengan sempurna mendapat bantuan buah ajaib, tentu ia dapat malang melintang semau gue. Dengan mengempit Suto Chiki di bawah ketiaknya, tubuhnya mencelak terbang secepat anak panah terus menuju ke Tian San. Entah berapa jauh sudah ia menempuh perjalanan, sekonyong-konyong sebuah bayangan laksana angin lesus telah mengejar datang, begitu cepat gerak tubuh itu tau-tau sudah melesat ke depan menghadang di depan Kyo Ye Umolo. Keruan Kyo Ye Umolo terkejut, walaupun ia masih terluka, malah mengepit seseorang lagi, namun tak terpikirkan olehnya ada tokoh mana yang mampu mengejar dirinya. Segera ia menghentikan langkahnya, dengan cermat ia awasi orang di depannya, lalu bertanya dengan ada ingin, siapa kau? Pendatang ini bukan lain adalah si tua pelita, mulutnya menyungging senyum sinis serta dengus dingin, nenek tua renta di depannya ini ternyata begitu sombong dan tak kabur, jengeknya dingin, aku bernama si tua pelita. Siapa kau? Kenapa berada di dalam gua seribu budak? Kyo Ye Umolo melengking terloroh-loroh lagi dengan suaranya seperti bunyi kokok beluk, katanya, ternyata ada orang berani menghadang jalan Kyo Ye Umolo, berani pula menyebut nama mengagulkan diri di hadapanku. Si tua pelita tersentak kaget seperti disengat kala, air mukanya berubah, nenek tua renta ini kiranya adalah salah satu dari si GW Asamo yang bernama Kyo Ye Umolo. 50 tahun sudah tak pernah ketemu, ternyata sekarang muncul lagi di kalangan Kangou. Sejenak ia tenangkan pikiran, lalu berpikir, terhadap anghuat lomo yang diagulkan sebagai iblis besar nomor satu di seluruh bulim. Masa kini saja aku tidak gentar, masa aku harus takut menghadapi nenek rejot tinggal kulit membungkus tulang ini, sambil menyeringai sinis. Segera ia berkata, si GW Asamo melulu gabungan badut kecil belaka, berani begitu sombong mengundal mulut besar. Kyo Ye Umolo terloroh-loroh kering dua kali, serunya, kami bertiga sudah 50 tahun tidak muncul di Kangou, kiranya sudah banyak dilupakan oleh kaum persilatan. Ingin aku melihat betapa tinggi kemampuan para angkatan muda dari kalangan lurus. Kyo Ye Umolo pelan-pelan meletakkan Suto Chiko di atas tanah, di lain kejap tiba-tiba kedua telapak tangannya sudah terangkat memukul ke arah si tua pelita dengan dasyat. Kelihatannya keret pukulannya biasa saja, namun hakikatnya sudah mengerahkan kekuatan Kyo Ye Uciang Lat yang sangat berbahaya dan ampuh, segulung angin dasyat yang dikerahkan dari pukulan tenaga dalam segera menerpa ke arah musuh. Melihat datangnya serangan dasyat ini, si tua pelita tidak berani menyambut dengan keret kekerasan, sebab sekali mengandal kegesitan tubuhnya ia mengagus mundur. Kyo Ye Umolo terkial-kial laksana bayangan mengikuti bentuk tubuhnya terbang mengejar tampak kedua telapak tangannya terkembang menggetar, gelombang demi gelombang angin pukulan yang meneru hebat terus bergulung menerjang ke arah si tua pelita dari berbagai penjuru. Kontan si tua pelita merasa tenaga pukulan Kyo Ye Umolo adalah sedemikian dingin membekukan darah, kuatir tenaga sendiri tak mampu bertahan dan tak kuat melawan, akhirnya bakal celaka sendiri terpaksa ia mentelit mengandang ginkangnya yang tiada tarannya itu. Namun serta dirinya dirabu sedemikian gencar dengan serangan ganas, timbul juga amarahnya, dalam suatu kesempatan ia berhasil lolos mencelat mundur, serempak ia tarikan juga kedua kepalan tangannya memukul dengan kekuatan tenaganya memukul miring dari samping kiri, berbareng tubuhnya mencelat terbang mumbul terus mendesak maju, tahu-tahu telapak tangannya sudah terjulur menampar pipi Kyo Ye Umolo dari sebelah pinggir. Melihat orang berkelahimen sergap dan tidak berani melawan secara berhadapan, Kyo Ye Umolo menjengat dingin, enteng sekali telapak tangannya kiri terangkat terus memapak ke arah tamparan situa pelita. Dalam melancarkan serangannya ini situa pelita sudah matang dalam perhitungan, melihat aksi lawannya ini, selicin belut tahu-tahu ia menyergap ke belakang orang, sembari lancarkan pukulan dasyat juga, sasarannya adalah punggung Kyo Ye Umolo. 50 tahun yang lalu nama Kyo Ye Umolo sudah cukup menggetarkan berbagai kalangan persilatan, sudah tentu ia punya bekal kepandayan yang lihai, masa manda saja diserang oleh situa pelita, tidak kalah gesitnya tubuhnya berputar, lagi-lagi telapak tangannya kanan sudah memapak menangkis pula. Situa pelita menjadi gusar, batinnya, masa kekuatan pukulan dua telapak tanganku tidak kuasa melawan sebuah pukulan tanganmu seiring dengan pikirannya, serempak kedua telapak tangannya menghantam dengan kekerasan tujuannya hendak memukul mundur Kyo Ye Umolo. Namun Kyo Ye Umolo sendiri juga tahu bahwa lawannya ini tidak boleh dipandang ringan, masa begitu goblok ia mau menempuh bahaya, jurus permainannya ini tidak lain hanyalah pancingan belaka, gerak-geriknya serba guna bisa kosong dapat diisi juga. Begitu situa pelita mendesak maju, cepat sekali ia menarik tangannya kanan, berbareng tubuhnya berputar terbang, beruntung kedua kepalan tangannya menggenjot bergantian kepada situa pelita. Melihat lawan bermain begitu lincah dan berbuat licik, mendadak mencebak dengan pukulan berisi menjadi kosong, keruan bukan kepalang kejut situa pelita, tak kalah sebatnya ia berloncatan, sambil mainkan pukulannya secara gencar, namun usahanya siasya untuk membendung arus tenaga pukulan lawan, akhirnya terpaksa ia harus menyebut dengan kekerasan. Dengan menyeringai dingin Kyo Ye Umolo kerahkan tenaganya, situa pelita menyambut dengan tergesa-gesa, begitu kedua pukulan saling beradu, seketika ia rasakan segulung hawa dingin meresap ke dalam telapak tangannya terus merembas masuk ke dalam badan melalui sendi tulang dan urat nadinya. Sudah tentu tersirap kaget situa pelita, cepat ia empos semangat dan kerahkan hawa murni untuk menutup semua jalan darahnya, namun demikian tak urung mukanya sudah pucat pasti tak enak dipandang. Kyo Ye Umolo terkekeh-kekeh mengumbar rasa puas yang tak terhingga, tubuhnya mencelat naik dan menerjang kembali dengan pukulan hebat yang mendampar laksana hujan topan di perahara mengincar kepala situa pelita. Situa pelita insyaf bahwa dirinya sudah terluka dalam yang cukup parah, mana berani ia melawan dan mengulur waktu lagi, dasar jinkangnya memang hebat luar biasa, sonteng asap badannya melambung tinggi terus terbang laksana burung camar melarikan diri sifat kuping. Karena menghuatirkan keadaan Sutau Ciko, maka Kyo Ye Umolo segan mengejar, cepat ia putar balik, dilihatnya Sutau Ciko masih berdiri menjublek di sana tanpa bersuara, begitu tenang dan agaknya sangat asjek menonton pertempuran yang hebat tadi sehingga tidak ingin tinggal pergi. Sampai jumpa di video selanjutnya.